dan tenaga kependidikan madrasa Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Muhammad Zain S.A.G M.A.G Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua POK Jawas Provinsi Indonesia serta pengurus Provinsi Alhamdulillah dari monitor kami sudah tergabung 290 lebih serta untuk webinar kita pada hari ini dan Pak Direktur kami ucapkan selamat datang sudah bergabung bersama kita pada hari ini untuk memberikan arahan terkait webinar kita tentang PKPM Penilaian Kinerja Pengawas Madrasa Pak Direktur Untuk narasumber Pak Direktur kita kemarin sudah berkoordinasi dengan APSI APSI itu asosiasi pengawas seluruh Indonesia terdiri dari Pak Ketua Umum dan ada ahli IT-nya serta ada Ibu Endang Insya Allah Ibu Endang sudah bergabung di sini beliau juga sebagai salah satu dari tim penilai angka kredit di Kementerian Perjudikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selamat datang Bu Endang Kepada Pak Direktur kami ucapkan terima kasih yang sudah hadir bersama kita semua bersama Bapak Ibu sekalian ini kami lihat ada penambahan lagi 298 Pak Direktur peserta webinar kita luar biasa memanfaatkan waktu yang ada berilah kita buka bersama-sama webinar kita pada hari ini dengan melapaskan umul kitab ala hazinia wa ala kuliniatin saliha al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yauddin iya kena abudu iya kena seta'in nuhina siratal mustafim siratal lazina an'am ta'alayhin wairil maghubi alayhim walabbalin amin tanpa berpanjang kalam kami persilakan kepada yang terhormat Direktur Butuh dan Tenaga Kependidikan Madrasah yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zain MAG dipersilakan kami persilakan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa syukrillah wa la hawla wa la quwa ta'ala billah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbim wa wa ala wa baad yang saya hormati Pak Rusdi yang terima kasih yang sudah menginisiasi pertemuan kita pada siang hari ini saya ini kesempatan yang sangat berbahagia untuk bertata-tata muka dengan seluruh sebagian besar pengawas kita ada hampir 300 ya suara saya terdengar Pak terdengar Pak sudah 360 saya berbahagia bisa menyapa para pengawas kita saya selalu dimana-mana saya menyampaikan pandangan-pandangan dan pikiran bahwa untuk kemajuan dan kualitas madrasa kita ditentukan oleh 3 pertama para guru kita yang telah banyak berkorban untuk kita untuk peserta diri kita yang kedua para kepala madrasa kepala madrasa kita juga disambil sebagai manajer mereka juga sebagai leader atau pemimpin di madrasanya yang ketiga adalah pengawas mohon ini pengawas menjadi perhatian kita karena ternyata pengawas itu ada sebuah kabupaten besar pengawasnya cuma 13 orang dan memang pengawas ini tentu kinerjanya kita betul-betul selalu mengharapkan kinerja kawan-kawan pengawasannya secara objektif dan sepertisinya ya saya minta tolong betul mas Ruti agar kawan-kawan kita pengawas ini diberi perhatian ya saya kalau ada kawan-kawan yang memenuhi syarat baru mengajukan permohonan untuk menjadi pengawas itu pasti saya saya pasti okekan itu karena memang secara fakta pengawas kita sangat berkurang sangat sedikit ya berbanding dengan jumlah madrasa yang dimiliki oleh Kementerian Agama oleh karena itu saya betul-betul sebagai personal sebagai direktur berharap agar pengawas kita ini diberi perhatian agar mereka bisa menjalankan tugas-tugas profesionalisme mereka teman-teman bisa bekerja dengan nyaman dan antusias atau memiliki passion di dalam bekerja saya pikir teman-teman pengawas ini tentu juga samalah dengan yang lain membutuhkan afirmasi membutuhkan perhatian dalam hal peningkatan kompetensi dalam hal peningkatan karir mereka dalam hal peningkatan kesejahteraan saya pikir mas terus dia mohon dipertimbangkan betul dan saya bersyukur Bapak Ibu semua karena simpatika kita sudah mencatat tentang Bapak Ibu semua dan mudah-mudahan yang terkait dengan kinerja bisa kita tingkatkan terus memberikan fasilitasi kepada teman-teman pengawas kita di seluruh Indonesia saya lihat sekilas banyak sekali ya pesertanya hampir 300 berapa sekarang ini sudah 308 ya dari berbagai wilayah ada dari Bangkulu ada dari Kabupaten siapa ini ada Lampung ada Bali ya Jawa Bali Cilegon Banten kemudian ada pengawas Sumatera Selatan Palembang ada Kandung Jawa Timur Banda Aceh Gersik ada dari Kiamis wah luar biasa ini kemudian Kaltara wakil utara jauh sekali ya ada Bogor Bogor dekat rumah saya kemudian Maluku Utara luar biasa Pak Pak Kadir ya banyak sekali kawan-kawan dari Sukabumi luar biasa jadi mohon Pak Rusdi betul-betul kita setiap bekerja untuk memilihkan para pengawas kita dan tugasnya tidak tidak ringan ya karena bagaimana mungkin saya baru saja saya masih di Makassar sekarang Bapak Ibu para pengawas kemarin saya dilaporin Makassar ya kota Makassar sendiri sebagai kota metropolis pengawasnya hanya 13 Kabupaten Boneh juga Kabupaten Boneh kira-kira kampunya Pak JK itu 5 jam dari Makassar juga punya pengawas 13 jadi memang kita secara performa nasional kita memiliki pengawas yang sangat sedikit dibanding dengan madrasa yang mereka awasi saya berharap betul kawan-kawan kita yang punya pengalaman mengawas agar bisa meyakinkan kawan-kawan kita yang lain yang punya pengalaman seperti ini agar mengajak kawan-kawan kita yang sudah memiliki syarat untuk menjadi pengawas saya mohon izin Bapak Ibu saya punya tesis dan barangkali juga sama dengan pikiran-pikiran yang berkembang selama ini bahwa good teacher good madrasa good teacher atau good teacher good school atau good madrasa sekolah yang baik guru yang baik akan melahirkan sekolah yang baik jadi ya tentu peranan gurunya sendiri peranan kepala madrasanya sendiri dan kepala pengawasnya sendiri saya tidak tahu apakah para pengawas juga ikut terlibat di dalam hal karakter building education karena sekarang ini para guru kita mengalami masalah secara nasional yaitu bagaimana pendidikan karakter itu dibangun ditanam ini masalah besar yang sedang kita alami dan mudah-mudahan para pengawas kita bisa memberikan kontribusi kepada guru-guru kita yang sedang berjibaku apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 nah saya kira itu tugas utama kita sekarang bagaimana meningkatkan pengetahuan para guru kita agar mereka bisa mendidik karakter anak-anak kita jadi integritas itu kejujuran ini tantangan kita sekarang yang kedua masalah literasi literasi kita sekarang luar biasa literasi agama literasi sains literasi digital dan literasi damai atau literasi mederasi beragama jadi saya pikir ini juga nanti ada tugas-tugas yang melekat nanti kepada pengawas kita bagaimana memastikan bahwa para guru kita sudah mengajarkan karakter yang baik kepada para siswa dan siswi kita apakah literasi damai atau literasi beragama sudah demikian implementatif di tengah-tengah guru-guru kita seperti juga kepala madrasah apakah kepala madrasah kita sudah melaksanakan tugas-tugas manajerial mereka tetap keuangan dan tetap keuangan sumber daya manusia ataupun guru-guru kita sudah melaksanakan leadership-nya atau kemimpinannya terkait dengan inovasi dan kreativitas nah yang tugas-tugas ini tidak ringan dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana inovasi dan kreativitas para pengawas kita menjalankan tugasnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tentu ini bukan tugas yang sederhana bukan tugas yang mudah tetapi karena ketulusan Bapak Ibu semua dalam menjalankan tugas negara ini yang luar biasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 tidak sederhana untuk menjalankan tugas-tugas pengawasan atau superstisi terima kasih Ibu Endang dari Kemendikbud yang mungkin berbagi pada siang hari ini saya hanya mudah-mudahan Pak Rusdi Pak Rusdi mohon saya betul-betul menitip pesan kepada para pengawas kita mohon saya dibantu kita dibantu untuk meningkatkan kualitas madrasah kita dan seperti kata Pak Direktur Jenderal Pendis Prof. Ali Ramdani yang selalu beliau sampaikan bahwa kita berkeinginan untuk menjadikan madrasah hebat dan bermatabat tentu tugas pengawas ini tidak bisa kita ini tentu saya selalu mengatakan madrasah berkualitas itu akan ditentukan tiga hal yaitu guru yang hebat berdedikasi kepala madrasah yang memiliki inovasi dan para pengawas kita yang memiliki dedikasi yang sangat tinggi insya Allah dalam terdekat kalau saya tidak keliru tanggal 16 tanggal 19 November ini kita akan mengadakan asesmen AKK yaitu asesmen kompetensi guru AKG AKK AKK itu asesmen kompetensi kepala madrasah dan AKP asesmen kompetensi pengawas yang mudah-mudahan Bapak Ibu mohon tanggal itu Bapak Ibu tandai semua agar kita bisa melihat peta atau potret pengawas kita guru kita kepala madrasah secara nasional dan dari situ data-data ini akan menjadi bahan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk mengambil langkah-langkah dan program-program tentu 2021 ke depannya saya pikir ini tentu kami karena sebagai Direktur baru saya baru satu bulan sebagai Direktur GTK kami hanya mendengarkan tentu dengan rendah hati mendengarkan pandangan-pandangan pengalaman pikiran dan ini di dokumentasi Bapak Ibu saya terlihat sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan kalau kita selamat kita mendapatkan hidayah dari Allah kalau orang-orang itu yang mendapatkan hidayah ketunjuk dari Tuhan adalah orang-orang yang selalu mendengarkan perkataan baik dan mereka akan mendengarkan yang terbaik mengikuti yang terbaik tentu kita tidak bermaksud untuk menceramai Bapak Ibu semua yang sudah pengalaman yang sangat kaya di lapangan ilmu kehidupan di lapangan tapi maksud saya dengan Mas Rusdi akan mendengarkan pandangan-pandangan pengalaman-pengalaman webinar ini sebagai sharing knowledge kita semua untuk saling memperkaya barangkali ada pengalaman yang di satu daerah ke daerah lain yang bisa kita contoh kemudian barangkali juga ada pandangan-pandangan dan pengalaman yang bisa menjadi kebijakan kita secara nasional demikian walaupun ikum karena ini keadaan saya di luar kota ini keadaan tidak normal saya mau maaf dan saya menyapa saya berterima kasih kepada Bapak Ibu walaupun ikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Direktur yang sudah memberikan arahan kepada kita semua tadi Pak Direktur menyampaikan bahwa kita tanggal 19 sampai 23 itu ada hajat nasional yaitu AKG AKP dan AKK untuk Bapak Ibu Pengawas mohon kontribusi mohon partisipasinya dalam rangka mensukseskan hajat nasional kita yang dimaksud kepada Pak Direktur kami doakan semoga selalu sehat Pak Direktur kapan kembali ke Jakarta Pak Direktur ini sudah mau ke bandara ini selamat jalan Pak Direktur semoga sampai insyaallah jumpa lagi tolong ya dicatat semua Mas Resdi apa saran-saran dari para pengawas kita harapan-harapan mereka apa-apa yang harus kita tindak lanjutin makasih semoga sehat selalu Pak Direktur amin amin kami doakan semoga Pak Direktur selalu sehat dengan mobilisasi yang luar biasa terlebih dari terlebih lagi dalam musim pandemi ini Pak Direktur insyaallah semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya terima kasih Pak Direktur kami ucapkan selanjutnya tiga orang narasumber kita Pak Direktur ada Endang dari Apsi ada Pak Gembong juga dari Dr. Anda Endang Rahayu Mudi Astukupi beliau tim Apsi asosiasi pengawas seluruh Indonesia pusat dan beliau juga tim penilai angka kredit di Kemdikbud yang kedua Bapak Dr. Gembong Sumadiono MPD dari tim IT Apsi Pusat nanti beliau akan menyampaikan tentang teknis PKP sekolah yang selama ini sudah dirintis oleh Kemdikbud berikutnya ada Pak Dr. Agus Supojo MPM besok pagi itu tentang substansi PKPM penilaian kinerja pengawas sementara saat terima kasih Pak Dir kami ucapkan terima kasih semua narasumber ya Mbak Endang Dr. Endang Dr. Agus semua mohon dicatat Pak pengalaman beliau dan sarapan arahan-arahan beliau dan pikiran-pikiran dan teori-teori yang akan disampaikan terima kasih Pak terima kasih Pak Direktur silahkan silahkan Pak Direktur baik Bapak Ibu sekalian Pak Direktur Bapak Ibu pengawas yang kami hormati Bu Endang monitor Bu Endang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ruzdi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Endang mohon maaf masih mencari Bu ini suara saya tidak kedengeran ya Pak ah ya kedengeran Bu tadi agak ini agak kecil aja siap siap baik terima kasih Bu Endang selamat datang di webinar tentang kita ini Bu Endang ada 10 kegiatan webinar tentang penyusunan regulasi kelompok kerja pengawas jadi ada 10 topik diantara topik itu adalah PKPM penilaian kinerja pengawas madrasa kalau Bu Endang kan pengawas sekolah Bu ya udah-udah biasa iya Pak makanya makanya kemarin melalui Bu Prihartini kami minta disondingkan dengan Ibu Endang dan teman-teman dari Apsi dari tim Apsi supaya kami disini tadi kata Pak Direktur dapat sharing knowledge sharing pengalaman sharing pengetahuan dari Ibu tentang PKPM ini baik Ibu tanpa berpanjang kata karena sudah pukul 13.37 kami persilahkan Ibu untuk memberikan materi kepada kami sekitar mungkin satu setengah jam Ibu nanti satu setengah jam satu jam satu jam satu jam atau lebih nanti kita buka forum sekitar satu jam atau 40 menit nanti kita berikan tanya jawab biasanya pengawas-pengawas mandrasa itu antusiasmen tinggi Ibu untuk lebih tahu tentang PKM baik Bu Endang waktu dan tempat kami persilahkan mohon Pak Rusti kok volume suara di laptop saya kecil sekali ya kebetulan saya pakai alat juga tidak membantu itu apa suara saya saya takutnya suara saya tidak masuk bisa masuk iya bisa kedengeran tapi agak kecil ya kedengeran kedengeran cuman agak kecil maaf ini apa ada ini ya ada ada trouble di laptop saya tapi saya terima kasih Pak Rusti baik Ibu silahkan Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillah wabarakatul alamin wassalatu wassalamu Allah yang terhormat Bapak Direktur Dr. Mohamad Jen S-A-G-M-A-G yang kelihatannya masih di room sangat berterima kasih saya diberi kesempatan untuk bergabung di Bapak Ibu pengawas hebat dari Kemenang dan juga kepada Pak Rusti yang sudah memandu saya saya izin sangat berterima kasih juga kepada Bu Pri dan ini karena saya ditunjuk oleh aksi untuk mewakili untuk datang di webinar ini semoga 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 nanti ada makna untuk kita semua manfaat maslahat dari kegiatan yang diragukan ini Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rusti bahwa materi ini adalah materi penilaian kinerja pengawas madrasah tapi sebelum saya share screen Bapak Ibu saya mohon maaf memang Pak Rusti masih banyak disitu tulisannya sekolah jadi analoginya sama karena saya pengawas sekolah maka ini saya ambil pengawas sekolah garing madrasah gitu ya saya izin share screen jadi saya lihat ada beberapa dari Pak yang dari Sumatera tadi ya beberapa kali share screen karena mau izin dulu saya untuk share screen biar bisa nampak Pak materi saya kelihatan Ibu sudah nampak ya sudah kelihatan penilaian kinerja pengawas baik Bapak Ibu ya tadi sudah dikenalkan nama saya Bu Endang Rahayu dari akan sharing bersama tetapi saya yang pertama malah sangat salut ya luar biasa komitmen kemenang terhadap penilaian kinerja pengawas madrasah yang sudah rutin dilaksanakan ya melalui pokja pokja-pokjanya ya pokja dari madrasah yang ini malah justru kami nanti yang saling sharing Bapak Ibu karena untuk penilaian kinerja pengawas dalam perjalanannya memang ada kabupaten kota yang sudah sangat solid untuk melakukan ini tetapi ada yang belum kemudian terkait juga dengan pelaksanaan kenaikan pangkat pengawas yang masih akumulasi jadi saya informasikan juga Bapak Ibu dari kemenang ini sudah banyak sekali yang mengajukan kenaikan pangkat ke pusat yang 4B ke atas dan saya setiap ini ya setiap tahap itu tentu ada yang berasal dari kemenang dan Alhamdulillah nyatanya tingkat ketercapainya lebih tinggi dibanding dari dinas pendidikan sendiri saya menghitung kemayian yang berhasil dari kemenang artinya berarti pembinaan dari instansi pembina dari direktor madrasa dari direktor rati sangat intensif menurut saya jadi ini kita sharing saja Bapak Ibu materi ini Bapak Ibu saya lengkapi dengan beberapa lain nanti boleh kami sharing terkait selain dengan penilaian kinerja pengawas sekolah juga terkait dengan kenaikan pangkat pengawas bagaimana mengajukan dipaknya bagaimana mengelola berkasnya bagaimana mengimpentaris berkasnya kemudian aturan-aturan yang ada pada pada saat Bapak Ibu akan mengajukan pangkat jadi sebelum masuk ke kinerja saya izin dulu misalnya nanti akan ngecek materi tentang regulasi tentang dupak materi tentang dupak ini saya izin untuk leng-leng karena Bapak Ibu nanti karena yang 4B ke atas dari kemenak itu kan penilainya bersama-sama di kementerian kemendikbud maka regulasinya juga menggunakan yang sama sewaktu Bapak Ibu nanti akan mencari tentang formatnya tentang pernyataan melakukan putir kegiatan dan lain sebagainya termasuk bagaimana format dupaknya dari dupak yang pengawas muda pengawas pengawas utama Bapak Ibu tinggal mengambil dari sini jadi di format permendikbud 143 itu kepada semua jenjang pengawas format-format dan lampiran-lampiran ini sudah sangat lengkap kemudian butir kegiatan insur komponen kemudian kriteria pemenuhan ini semua juga sudah ada sampai nilai-nilai tiap butir itu juga sudah terperinci di sini Bapak Ibu tinggal ngeklik-ngeklik di sini jadi ini peraturan bersama dimulai dari permenekpan RB 10 21 2010 kemudian peraturan bersama Menas dan kepala BKN nomor 1 dan nomor 6 ini mungkin senada dengan peraturan dengan kemenak tapi tetap sama menggunakan regulasi yang itu kemudian untuk ini juklaknya yang keluar tahun 2011 dan sampai saat ini yang offline itu tetap masih menggunakan permen dikit nomor 143 2014 pengetang penelunjuk teknis pengawas sekolah dan angka kreditnya Bapak Ibu disini kita sudah akan mengarah ke dupa online untuk sekitar Oktober 2021 insya Allah di jam yang menengah nanti kalau yang kemenak itu yang pengawas SMA pengawas MA itu nanti sudah online Bapak Ibu tetapi kalau berkas terkirim sebelum Oktober yang kementerian kemendikbud itu masih offline ini Bapak Ibu nanti seandainya mau dibuka-buka tentang formatnya tinggal klik saja Bapak Ibu saya di contohnya saja nanti biar Bapak Ibu yang akan memanfaatkan SKS ini misalnya akan menggunakan format untuk menyusun kenaikan pangkatnya sampai nanti ini yang pengawas muda pengawas media pengawas utama ini pengawas utama dengan format 2A, 2B, 2C dan lengkap dengan unsur-sepunsur butir kegiatan yang nanti juga akan digunakan untuk kisi-kisi dalam penilaian kinerja pengawas madrasah jadi Bapak Ibu tinggal ngambil nanti dan semua berkas harus ada setelah pernyataan melakukan dari atasan langsung contohnya seperti ini ini format-format kosong sudah ada di sini Bapak Ibu contoh-contohnya seperti itu nanti silakan dimanfaatkan Bapak Ibu kemudian misalnya yang terkait dengan hari ini termasuk ini Bapak Ibu program laporan pengawasan terutama yang dengan menggunakan kurikulum nasional ini juga sudah ada beberapa contoh kemudian yang menggunakan kurikulum kondisi khusus dan mandiri sesuai kemen kalau di kami itu kemen 719 2020 mohon maaf ini mungkin di link-link ini menginspirasi saja Bapak Ibu kemudian untuk materi ini sendiri Bapak Ibu nanti lengkapnya bisa di download di sini jadi ini jubilisnya kami masih mengambil jubilis yang dari kami Bapak Ibu jadi kalau nanti akan mengambil kisi-kisinya kisi-kisi tentang butir-butir kegiatan ada di bab 3 karena penilaian PKPM itu pada prinsipnya menerjemahkan nilai-nilai dari indikator-indikator yang ada pada unsur-sub-unsur pelaksanaan tugas pokok pengawas nah ini Bapak Ibu yang akan kita terjemahkan di sini jadi di kisi-kisi ini dari komponen sub-komponen indikator butir penilaian bukti fisik dari komponen apa yang akan dinilai kemudian indikatornya apa sub-butir penilaian itu apa bukti fisik yang harus disiapkan oleh pengawas madrasah itu apa ada di link ini Bapak Ibu jadi nanti kalau Bapak Ibu akan merujuk ke sini dan akan menjadi juknis ini bisa saling berbagi dan sharing nah Bapak Ibu jadi kalau bisa memanfaatkan link-link ini kita menjadi lahan sharing untuk kita dan semoga bermanfaat nah Bapak Ibu berikutnya apa subtansi dari penilaian kinerja pengawas madrasah jadi subtansi konsepnya adalah bahwa penilaian PKPM itu merupakan penilaian setiap butir kegiatan tugas pokok pengawas madrasah yang menjadi beban kerjanya dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya ini sama tugas pokok kita pengawas yang di disput maupun pengawas yang di kemenak itu sama dari tugas pokok membina melakukan pembinaan pemantauan delapan standar atau SMP kemudian penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah yang saat-saat ini sebentar lagi Bapak-Ibu pengawas madrasah akan melaksanakan PKKM ya PKKM maaf saya sambil ingat-ingat karena biasanya PKKS ya karena ini sudah bulan November ya November di 28 minggu sebelum Desember ini biasanya pertengah November ini kita sudah harus siap-siap mengambil nilai PKKM nya kalau PKG itu atau guru itu yang melakukan kepala sekolahnya nah dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan saya komitmen kemenak luar biasa karena sudah sangat menghargai karir kepangkatan dan jabatan ada tunjangan-tunjangan lain selain tunjangan fungsional yang diterima di kemenak ini sering tanda petik ya ada TPP nya ini suatu penghargaan yang luar biasa kepada Bapak Ibu pengawas yang di kemenak sedangkan kami itu masing-masing daerah beda-beda ada yang ada TPP ada yang sama sekali tidak jadi pengertiannya dengan melakukan ini tentu dengan memperoleh apa Bapak Ibu semacam kompensasi itu ya TPP itu pasti instansi atau kemudian akan menuntut kinerja kita jadi Bapak Ibu akan dituntut sesuai dengan tugas pokok terutama ya jadi tujuannya mengapa diadakan PKPM itu untuk menjamin objektivitas pembinaan pengawas yang didasarkan atas sistem prestasi sistem karir kepangkatan dan karir jabatan siapa tahu tadi Bapak Direkturnya masih sangat muda ya mohon maaf mungkin seusia anak saya jadi saya tertua mungkin ya disini itu sangat berprestasi tentu karirnya maka hebat maka boleh juga dari pengawas misalnya karena secara empiris pengawas itu punya pengalaman yang luar biasa tadi Pak Direktur menyampaikan pengalaman lapangan pengawas insya Allah tidak terkalaui insya Allah semoga ya nah apa prinsipnya Bapak Ibu sangat normatif bahwa prinsip-prinsip laksanaan PKPM itu ya objektif kalau ada kisih-kisihnya ada instrumennya itu artinya halo ini Pak Toyib Wahyudya apa ini ada tolong Pak Rustin nanti ini ada permintaan apa ini approve oh gitu oke 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 nanti pertanyaan mungkin nanti ada ada sesinya oke lanjut bu ya kemudian prinsip yang berikutnya terukur tentunya cara kualitatif maupun cara kuantitatif harus terukur ya dari pusat dari kemenak pusat kemudian dilakukan di Maluku di Papua di Aceh di Sulawesi ya saya kira terukur dengan menggunakan instrumen yang sama menggunakan indikator yang sama dengan kisih-kisih yang sama akuntabel artinya harus bisa dipertanggungjawabkan jadi apa yang kita lakukan pertanggungjawabannya itu selain pertanggungjawaban secara pejabatan juga pertanggungjawaban mental moral ya Bapak Ibu ya jadi sebisa mungkin pertanggungjawaban ini ke semua arah ya ini bisa saya approve ya Pak ini kok Pak Toyopah Yudi request remote control ya saya approve ya kemudian Pak partisipasi jadi siapa yang harus partisipasi dalam PKPM ya penilai dan yang dinilai jadi melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan PMS yang dinilai ya kemudian transparan Bapak Ibu seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan bersifat tidak rahasia karena transparan instrumennya terukur indikatornya terukur bukti fisik dari studi dokumen maupun observasi atau wawancara atau yang lain alat ukurnya itu secara transparan antara penilai dengan yang dinilai itu sama sama ukurannya kemudian siapa yang dimasuk sebagai penilai nanti tolong juga bisa sharing nanti Bapak Ibu kalau di disput itu penilainya adalah atasan langsung yaitu kepala organisasi pemerintah daerah atau OPD bidang pendidikan tetapi biasanya secara teknis itu didelegasikan nah delegasinya kepada siapa ke korwas tadi kan ada pokjawas mungkin ketua kepala ketua-ketua pokjawas atau korwas korwas korwasnya di madrasah koordinator pengawas madrasah dan atau bisa juga dibentuk tim PKPM PKPM yang telah dilatih yang utama penilai itu harus diberi surat perintah tugas oleh kepala dinas pendidikan atau kanwil kememak jadi harus mengeluarkan surat tugas surat perintah tugas untuk melaksanakan penilaian ini nanti malah berbagi sharing Pak Rosdi untuk dikemenak seperti apa semoga nanti di kami semua kabupaten kota melakukan hal yang sama Bapak Ibu untuk penilai siapa yang melakukan ini karena tadi mungkin ada delegasi dari kepala dinas atau delegasi dari kepala dinas itu juga mengeluarkan surat perintah tugas maka untuk pengawas MI dan MTS SDSMP MI MTS itu penilainya adalah yang dalam juklaknya itu kepala dinas pendidikan kemudian delegasi penilaian kepada korwas di masing-masing kabupaten kota atau tim PKPM yang sudah diberi surat tugas cukur di SK karena ini nanti bisa sebagai tim penilai ini nanti bisa dikonversi menjadi tim penilai angka kredit juga jadi yang bertugas sebagai tim penilai ini nanti juga dapat masuk nilai angka kredit sebagai pelaksana tugas kegiatan tertentu kemudian untuk pengawas MA sederhana dengan kami SMA SMK pengawas MA LB saya Bapak Ibu yang MA Madrasa Alia ini kepala dinas atau Kepala Kanwil atau Kanwil kemudian delegasinya juga ke korwas yang ada di provinsi atau tim yang sudah ditunjuk nah tim ini harus mengikuti pelatihan Bapak Ibu jadi kalau memang komitmen kita bersama itu akan mencetak penilai-penilai PKPM ini maka harus lulus pelatihan penilai PKPM karena bekerjanya itu setiap satu tahun harus bekerja satu tahun harus bekerja kalau tim angka kredit CPAK itu bekerjanya sesuai polum pekerjaan dan karena masih banyak yang akumulasi itu tidak sebanyak kalau kita melakukan PKPM PKPM ini nanti menjadi agenda rutin untuk tiap bulan November atau delapan minggu sebelum tahun anggaran selesai atau menjadi realisasi dari SKP kita apa itu nah apa saja yang dinilai pada PKPM jadi ruang lingkup PKPM itu tidak jauh dari ruang lingkup SKP kita karena butir kegiatan untuk pengawas muda pengawas madia pengawas utama sudah terperinci pada sasaran kinerja pengawas madrasa jadi ruang lingkup PKPM adalah capaian sasaran kinerja pengawas madrasa yang pertama itu yang kedua perilaku kerjanya nah ini yang perilaku ini karena butuh responden responden bapak itu ini yang sebagian kabupaten kota memang belum melakukan karena ini untuk responden yang banyak kemudian nanti harus menganalisis kemudian ruang lingkup yang berikutnya kehadiran kehadiran pengawas dalam pelaksanaan beban kerjanya itu akan dihitung akan dirumuskan nanti dokter siapa yang akan menindaklanjuti menyusunkan aplikasinya ini mungkin sudah membuat rumus-rumus dengan sangat rigid ya dari apa-apa indikator-indikator yang ada kemudian di sesuai kisi-kisi tadi untuk masuk ke aplikasi sehingga nanti penilai itu tidak begitu kesulitan untuk mendapatkan data pendukung untuk penilaian nah ruang lingkupnya itu ada tiga bapak ibu SKP kemudian perilaku kerja pengawas dan perilaku kerja pengawas dan kemudian yang terakhir kehadirannya nah capaian SKP capaian SKP yang pada bulan Januari yang lalu sudah kita rencanakan baiknya memang program perencanaan SKP itu program pengawasan terkait program pengawasan itu tanggal 15 Januari tiap tahunnya dari kemudian dilaksanakan penilaian itu kemudian dilaporkan kepada kepala dinas atau kepala kanwil kemenak kemudian dievaluasi dalam rangka memetakan kompetensi-kompetensi pengawas madrasah yang masih perlu ditingkatkan untuk nanti diadakan dikelat-diklat pengembangan profesi pengawas madrasah jadi inti dari pelaksanaan penilaian kinerja pengawas madrasah ini nanti pada tindak lanjutnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh direktorat karena masih banyak pengawas madrasah yang dalam membimlat profesi madrasah terutama tentang penguasaan IT atau tentang pengembangan profesi yang masih kurang maka nanti dari penilaian ini tindak lanjutnya adalah adanya program-program kegiatan dari direktorat untuk mengembangkan profesi pengawas apa saja isi dari pelaksanaan PKPM di perencanaan apa yang disiapkan dari subkomponen perencanaan pengawas sekolah dimilai berdasarkan ketersediaannya kesesuaiannya dan kelengkapan dokumen dokumen apa yang dibutuhkan dokumen SKP sasaran kinerja pegawai yang di awal tahun kita susun menjadi nanti salah satu kemudian program pengawasan nah pada program pengawasan Bapak Ibu kalau di kemendikbud sudah dikembangkan tiga pilihan di Apsi maka nanti kalau Bapak Ibu berkenan mengikuti Binteknya di Apsi akan memperoleh tiga macam program pengawasan yang pertama itu program pengawasan berdasarkan kurikulum nasional masih letter-leg dengan Permendikbud 143 2014 semua butir unsur sub-unsur komponennya masih lengkap seperti itu seperti di regulasi kita karena memang regulasi ini sebenarnya belum ada regulasi repisi atau pengganti kemudian tetapi untuk pelaksanaannya karena kondisi pandemi masa pandemi COVID-19 ini maka sudah ada pilihan lagi untuk program pengawasan yang sesuai dengan kurikulum kondisi khusus karena di madrasah mungkin di MI MTS atau MA itu sudah menggunakan kurikulum kondisi khusus jadi sesuai Kemen 719 bisa itu digunakan memilih memilih tiga kurikulum kemudian yang berikutnya program pengawasan berdasarkan kurikulum mandiri jadi madrasah atau MTS atau MTS atau MA itu menyusun kurikulum sendiri juga boleh diperkenankan maka program pengawasannya nanti akan menyesuaikan nah yang berikutnya program pembinaan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah kalau versi yang dari disitu Bapak Ibu kalau dulu menyusun program ini ada dua buku ada dua buku besar begitu Bapak Ibu yang dijadikan satu dua buku seperti ini program dan apa pembimbingan pelatihan dan program pengawasan program tahunan semester RPARPM kemudian masih ada program pembimbingan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah sekarang sistematikanya dijadikan satu termasuk juga dengan pelaporan Bapak Ibu jadi laporan pengawasan yang dulu itu ada laporan pembinaan buku sendiri laporan pemantauan 8 standar buku sendiri laporan penilaian kinerja guru kepala sekolah sendiri laporan pembimbingan pelatihan profesional sendiri kemudian evaluasi evaluasi sendiri masing-masing program pembinaan program pemantauan program penilaian itu sendiri-sendiri buku dulu bukunya ada 9 atau 7 buku karena Bimlatrop digabung sekarang cukup satu jadi reformasi ini membawa penyederhanaan sistematika laporan jadi tidak persis di 143 2014 tetapi sudah dijadikan satu buku kemudian kemudian pelaksanaannya pada subkomponen pelaksanaan tugas pengawas madrasah dinilai berdasarkan pelaksanaan tugas yakni program pembinaannya pemantauan 8 standar kalau saat ini pemantauan 8 standar tidak maksimal ya paling tidak 4 standar Bapak Ibu kita juga akan merujuk ke IASP 2020 jadi Bapak Ibu silakan pengawas-pengawas sudah ini mendalami IASP 2020 yang 4 standar performance based karena nanti yang compliant based-nya akan diambil dari emis karena kemenangan punya emis ya atau kalau didiskut itu punya dapur dip kemudian penilaian kinerja guru kepala sekolah dan pemilihan pelatihan guru dan kepala sekolah ini menjadi tugas pokok yang nanti unsurnya sub-unsur indikator kisi-kisi tadi sudah memuat semuanya tinggal nanti nge-click dari sana Bapak Ibu kemudian pelaporan pada sub-komponen pelaporan PKPM dimilai berdasarkan laporan pelaksanaan pengawas dari setiap program pengawasan pembinaan pemantauan kemudian penilaian kinerja BIMLATPROD dengan aspek penilaian berupa ketersediaannya adakah laporan-laporan itu kesesuaiannya dengan regulasi regulasi dari kalau yang 4B ke atas regulasinya dari kemenigut 143 kemudian kelengkapan dokumen laporan walaupun laporan dijadikan satu sistematika tetapi masing-masing tugas pokok ini masuk ke dalam sistematika tersebut laporan pelaksanaan binaan guru kepala sekolah dideskripsikan dalam satu tahun itu melakukan pembinaan berapa kali kemudian pemantauan berapa ini yang satu saja ya pembinaannya dianalisis kemudian diolah instrumen-instrumennya instrumen diolah sampai nanti ada tindak lanjut atau RTL atau rekomendasi-rekomendasi kepada guru dan kepada kepala sekolah nah ini dari tahun ke tahun tentu nanti akan dievaluasi tingkat ketercapainya kesenjangannya kemudian nanti di tahun berikutnya akan melakukan apa karena berdasarkan identifikasi kemudian berdasarkan analisis hasil pengawasan sebelumnya jadi PKPM itu akan sangat berguna untuk nanti menyusun program di tahun berikutnya ya di petugas pokok pemantauan 8 standar juga demikian dari sekolah binaan itu 8 standar yang sudah tercapai itu standar apa-apa standar apa yang mau dikembangkan atau ditindaklanjuti dari hasil pemantauan tahun sebelumnya juga di penilaian kinologi di masa PJJ ini BDR dari evaluasinya pengembangan gurunya ini ada di Bapak Ibu pengawas kemudian setelah mendapatkan ini semua identifikasi masalah-masalah akan dibuatkan program pemimpinan pelatihan profesional misalnya guru sudah melaksanakan PJJ baru menguasai beberapa strategi maka strategi yang bermacam-macam yang saat ini terbuka untuk guru-guru kita itu menjadi salah satu program pengawas madrasah nah Bapak Ibu itu ilustrasinya kemudian evaluasi dari PKPM dinilai berdasarkan pelaksanaan evaluasi yang dibuktikan dengan adanya data kesenjangan capaian dengan target pengawasan hasil pelaksanaan program pengawasan pembimbingan pelatihan profesional sudahnya begini Bapak Ibu di kegiatan evaluasi kita itu ada target misalnya pada awal tahun semua kepala sekolah memiliki atau merevisi mereview dokumen dokumen satu kurikulum misalnya targetnya semua kepala madrasah nah ternyata pada tahun ini karena kondisi seperti ini hanya sebagian sebagian besar kalau diprosentase mohon Bapak Ibu kalau membaca laporan atau program program itu kami sudah merevisi tidak prosentase karena jumlah orang misalnya jumlah 10 kepala sekolah madrasah tidak diprosentase 75% kepala madrasah binaan mampu menyusun dokumen satu misalnya bersama tim TPM tim pengembang sekolah madrasahnya misalnya nah itu Bapak Ibu jangan menggunakan prosentase karena jumlah orang maka lebih baik nanti apabila membuat program pengawasan atau laporan pengawasan itu jumlah real dari kepala madrasah atau jumlah guru kalau ini guru pengawas madrasah yang MI misalnya itu kan MI itu 10 kemudian yang MTS juga 7 yang MA 7 maka nanti mendeskripsikannya itu jumlahnya Bapak Ibu tidak di prosentase karena ada sementara pihak yang apa mosok orang kok 75% 60% jadi lebih baik dikatakan seluruh guru atau sebagian besar guru atau separuh guru begitu atau jumlahnya 40 guru dari 60 misalnya atau 30 dari 40 guru jadi nanti kalau membuat laporan tolong ketercapaiannya itu jumlah-jumlah guru atau kepala sekolah atau tenaga kependidikan yang ada di madrasah kita madrasah binaan kemudian unsur yang dinilai lagi pada pengembangan profesi Bapak Ibu nah ini biasanya yang 4D ke atas agak kesulitan juga di pengembangan profesi karena membuat karya tulis karya tulis ini prinsipnya ada tiga jenis Bapak Ibu karya tulis hasil penelitian karya tulis hasil penterjemahan karya tulis hasil gagasan jadi karya tulis itu pada prinsipnya ada tiga kemudian nanti variasi KTI-nya macam-macam yang 4D ke atas boleh PTS boleh karya inovatif tidak dibatas kalau naik ke 4C harus sekian KI sekian karya pengembangan profesi tidak boleh semua dari KI boleh semua dari penelitian boleh dari makalah gagasan boleh dari best practice semua boleh dari misalnya karya terjemahan semua dari buku dan apa-apa yang terkait dengan KTI boleh jadi dan ini kalau di PKPM kan satu tahun silahkan Bapak Ibu di SKP-nya ditulis dulu di awal tahun Bapak Ibu akan membuat karya tulis pengembangan profesi apa kemudian nanti di SKP realisasi Bapak Ibu menilaikan itu sudah di PK ini tetapi mohon maaf Bapak Ibu untuk pengawas yang 4D ke atas tidak serta-merta hasil pengembangan profesi yang dinilai oleh tim PKPM-nya di Kabupaten Kota atau di Kanwil atau di Provinsi mana untuk yang dinilikan ke Kementikbud langsung oh ini pengawas sudah mendapat nilai pengembangan profesi dari tim penilai PKPM 12 atau 14 mohon maaf tidak itu jadi kami masih menilai lagi karya tersebut jadi PKPM ini untuk kepentingan lembaga Kanwil Kemenang tetapi kalau kenaikan pangkat masih tetap dinilai juga demikian dengan pengawasannya Bapak Ibu jadi mungkin nanti nilai PKM-nya satu tahun pengawas Madya sudah 38,15 tetapi setelah dinilikan di tim penilai pusat nilainya kok tinggal 24 atau 20 ini karena memang ukurannya atau ini memiliki standar-standar yang ada pedumannya gitu Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu selain capaian SKP ada awal tahun kita susun akhir tahun ada realisasi PKPM itu juga menilai perilaku kerja pengawas karena nanti setiap akhir tahun kita akan memiliki SKP atau PPK TNS perilaku kinerja apa unsurnya ada orientasi layanan ada integritas ada komitmen ada disiplin ada kerjasama seperti pada format SKP yang ada pada konstansi kita kemudian penilaiannya mungkin ada selingkungnya sendiri karena kemenak mungkin apakah nilai berapapun ya atau seperti apa ini ada biasanya instansi itu mempunyai standar tersendiri nah Bapak Ibu unsur-unsurnya saya kira ini nanti kalau ada yang mau dikomunikasikan silahkan kemudian komponen penilaian perilaku ini kan diukur diukur juga oleh stakeholder nah jadi komponen penilaian perilaku kerja dimiliki diukur oleh kepala dinas melalui tim itu berdasarkan responden yang sekurang-kurangnya untuk satu kepala sekolah untuk penilai pengawas madrasah bidang pengawasan satuan pendidikan khusus saya nanti ingin konfirmasi apakah di madrasah ada yang khusus ini SKB SKB atau pada SDLB SDLB ya kalau di kami ada tidak kemudian dua kepala sekolah untuk penilai yang menilai pengawas sekolah bidang pengawasan TKSD kalau di sana ada RA dan MI mohon maaf Bapak Ibu saya kurang karena tidak sering mengucapkan ini setara lah karena TKSD kemudian untuk pengawas SMP SMA SMK itu dibutuhkan tiga kepala sekolah dari masing-masing sekolah binaan untuk menjadi respondennya jadi pada saatnya kita menilai kepala sekolah binaan pada satu waktu kita dinilai oleh sekolah binaan lewat PKPM ini Bapak Ibu nah gurunya jumlahnya berapa lima guru untuk penilai pengawas bidang pengawasan satuan pendidikan khusus dan sepuluh guru untuk penilai pengawas sekolah bidang TKSD 7 guru bagi penilai pengawas sekolah SMP SMA SMK atau MS dan MA mengapa dimikian MK dan MA jumlah sesuai dengan jumlah sekolah binaan atau madrasah binaan kalau TKSD itu 10 kalau SMP SMA SMK atau MTS MA MK itu 7 kemudian satu tenaga administrasi sekolah kalau SD ya ada operator sekolah madrasah banyak operator banyak administrasi tenaga administrasi boleh dari pustakawan boleh dari laboran boleh dari kemudian satu tenaga laboratorium khusus SMP SMA SMK sederajat satu tenaga perpustakaan juga dari SMP SMA SMK sederajat nah nilai perilaku ini ada rumusnya Bapak Ibu nanti oleh tim IT akan dirumuskan dibantu untuk membuat ini nah kemudian aspek yang dinilai berikutnya adalah kehadirannya Bapak Ibu berdasarkan PP53 tahun 2010 tentang disipin PNS pasal angka 3 dinyatakan bahwa setiap PNS termasuk pengawas sekolah pengawas madrasa wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja hal ini dipertegas dalam penjelasan PPT yang dimaksud dengan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja setiap PNS kapan datang kapan pulang dan nanti apabila datang terlambat atau pulang lebih awal ini akan ada hitungan akumulasi dan nanti Bapak Ibu akan dihitung jadi penjir-penjir kita itu akan mekam berapa kali atau berapa menit yang terlambat datang dan cepat pulang itu akan dihitung menitan dan nanti akan dikonversi dan dikumulatif kalau kalau dalam kalau dalam ini ya kita misalnya konversinya berapa akan dihitung 7,5 jam sama dengan satu hari tidak masuk kerja jadi kalau dihitung akumulasinya sampai terlambat datang atau cepat pulangnya itu dihitung dihitung lewat mesin maupun lewat absen itu ada 7,5 berarti Bapak Ibu tidak masuk satu hari TPP-nya tentunya ada konsekuensi Bapak Ibu kalau tidak absennya tidak terpenuhi kan TPP-nya dipotong gitu ya ini berbahagia yang kemenak nah Bapak Ibu prosedur PKPM-nya dari mulai persiapan pelaksanaan pengolahan nilai pelaporan dan evaluasi sudah seperti yang saya ilustrarian depan jadi persiapan dan penetapan penilai lewat SK atau surat tugas pemahaman perangkatnya jadi nanti kita harus memahami semua perangkat kisi-kisi tadi apa yang dinilai unsurnya terpenuhinya lewat dokumen apa dokumen itu dengan ketentuan kriteria seperti apa yang dapat dinilai dan sebagainya pelaksanaan berarti pengumpulan data dan fakta penilaian penilaian oleh penilai pengumpulan data dan fakta teknisnya diserahkan ke kanwil masing-masing pengolahan nilai pengolahan nilai capaian SKP pengolahan nilai perilaku kerja dan pengolahan nilai kehadiran jadi nanti ada dua komponen ini Bapak Ibu walaupun di sini tiga tetapi nanti ada dua komponen pelaporan bisa online bisa offline di masa-masa seperti ini nanti yang lebih efektif efisien adalah yang online ya kemudian evaluasi tindak lanjutnya berdasarkan hasil penilaian ini tentunya nanti akan ada evaluasi-evaluasi dari pelaksanaan tugas pengawas mana yang kompetensi pengawas masih di bawah standar atau kurang kemudian nanti tindak lanjutnya itu ada program atau kegiatan apa yang dilakukan oleh lembaga siapa lembaga lembaga pembina direktorat dan lain sebagainya ya nah persiapan Bapak Ibu Pak Rusti kalau nanti saya waktunya habis mohon di stop untuk tanya jawab Pak Rusti halo halo Pak Rusti ya Bu halo halo nanti kalau waktunya habis mohon di stop ya Pak oke Ibu siap lanjut Ibu saya bisa lanjut dulu ya Pak ya lanjut lanjut ya Baik ya Bapak Ibu ini termen demi termen untuk apa yang dilakukan baik itu oleh instansi maupun oleh pengawas pada tahun persiapan itu kepala dinas menerima kode PKPS atau PKPM dari kemenang harinya ya lewat rakor tahunan harusnya ada kode-kode ini karena nanti kalau online itu tinggal memasukkannya ngelingkan emisnya atau simpak atau PKPM nya jadi sudah dibuatkan sistem misalnya kepala dinas melakukan pembinaan pembimbingan dan pelatihan kepada korwas atau tim penilai ini juga butuh pelatihan Bapak jadi kalau sudah dilatihkan nanti akan keluar layak atau lulus sebagai PKPM kemudian kemudian kepala dinas atau kanwil memberikan delegasi kewenangan kepada koordinator pengawas atau kok jawas dengan menerbitkan surat perintah tugas untuk melakukan PKPM koordinator pengawas memberikan pengenalan dan pendalaman tentang PKPM berupa pemberian informasi perkomponen subkomponen indikator instrumen prosedur waktu penilaian kepada pengawas yang akan dinilai jadi lewat mungkin MKPM atau apa namanya yang organisasinya pengawas di masing-masing jenjang di masing-masing ini memiliki sendiri tingkat provinsi atau kabupaten kota persiapan teknisnya nanti kan akan dibantu dengan aplikasi jadi menginstall aplikasi sinkronis sinkronisasi PKPM-nya membuka aplikasi PKPM dengan cara klik registrasi atau log log input data dengan kode PKPM yang diterima saat rakor tentunya kode-kode ini dibuat oleh dinas atau oleh kami pengimpunan data fakta kinerja pengawas melakukan pengumpulan data dan fakta penilai kerja sepanjang tahun melalui pemantuan pengamatan penilai juga bisa menggunakan jurnal penilaian perilaku kerja karena catatan pada jurnal didikan bahan skor nilai perilaku atau juga mengulah dari tadi mengumpulkan data dari responden PKPM yang dilaksanakan di akhir tahun juga mengumpulkan data fakta informasi capaian SKP yang dilaksanakan di akhir tahun melalui evaluasi diri dari pengawas sekolah jadi EDS-nya Bapak Ibu kemudian pelaksanaan pengimpunan data dan fakta kinerja mengecek kesesuaian bukti fisik dengan evaluasi diri pengawas pada formulir PKPM melalui pengamatan wawancara pengecekan dokumen dan atau dengan cara sesuai kebutuhan penilaian ini sudah performance base Bapak jadi ini sudah relevan dengan IASP apalagi nanti kurikulum mandiri dan kebubahan khusus ini juga menyesuaikan merekap data kehadiran pengawas sekolah selama setahun jadi ada rekapan daftar kehadiran yang ini bisa diminta dari operator dinas atau kemenak kemudian pengimputan data kinerja melalui sistem offline maupun online kalau offline registrasi tim penilai input data registrasi pengawas yang dinilai input data mengimput data master PKPM jumlah sekolah binaan jumlah bumbu binaan target angka kreditnya pengembangan profesi yang dimiliki pada SKP target angka kegiatan penunjang pada SKP ini dibantu oleh tim IT tentunya ya Bapak Ibu kemudian pengimputan data kinerja sistem upline maupun online yang mengimput data kinerja oleh penilai komponen kehadiran capaian SKP berdasarkan formulir yang telah diisi ditandatangani oleh penilai dan pengawas sekolah yang dinilai registrasi responden penilaian perilaku kerja masing-masing responden mengimput data fakta perilaku kerja pengawas sekolah yang dikoordinasikan oleh penilai pelaksanaannya mencetak hasil sinkronisasi data ke server kementerian kemenak kalau ini sudah tersistem semuanya tentu dari pokjawas itu nanti sudah terakomodir kepada kementerian jadi maunya memang semua kalau server itu memenuhi semua pengawas ini yang sedang dibangun di kementerian kementerian Bapak Ibu ini memang membangun sistem untuk kenaikan pangkat online-nya jadi ini sudah hampir final di sistemnya nanti-nanti kalau Bapak Ibu pengawas akan naik pangkat itu sudah bisa masuk ke sim intended kalau di kemenak mungkin di emisnya kalau nanti mau kerjasama untuk nyambungkan ke simpaknya pengawas bisa jadi memiliki data masing-masing ini baik melalui online maupun kemudian pengolahan nilai komponen satu itu berdasarkan capaian SKP jadi nanti ada bobot-bobotnya Bapak Ibu dari SKP-nya capaiannya prosentasenya kemudian pengolahan nilai komponen dua nilai perilaku kemudian ada rumus untuk mengolah pengolah dan menghitung nilai komponen tiga nilai kehadiran penghitungan nilai akhirnya komponen satu di SKP itu penghitungan skor butir penilaian dengan rumus N kecil per N besar kali 4 kemudian penghitungan nilai capaian SKP nilai capanya X kecil per X besar kali 100 sudah ada keterangan-keterangannya dan nanti mungkin kita penilai tidak pusing lagi karena biasanya nilai-nilai ini sudah dibantu oleh aplikasi maka tem-tem IT yang akan membantunya kemudian ini keterangannya sudah ada untuk komponen dua penetapan skor butir penilaian pada setiap aspek dengan rentang 0-2 penetapan nilai aspek perilaku kerja dengan formula nilai setiap aspek perilaku tadi ada integritas ada kerjasama dan lain sebagainya kedisiplinan itu N per N besar kali 100 keterangannya N besar itu modus dari skor setiap aspek dari penilai dan responden responden itu guru tenaga administrasi tenaga perpus tenaga laporan kepala sekolah wakil kepala sekolah sejawat pengawas sendiri dan korwas N juga jumlah skor maksimal setiap aspek hasil perkalian jumlah butir penilaian setiap aspek penilaian penentuan perilaku Bapak Ibu ini sudah ada N1 sampai N5 aspek orientasi layanan aspek integritas aspek komitmen disiplin kerjasama milih perilakunya rumusnya ini nanti sudah dibantu oleh tim IT pengolahan penghitungan nilai komponen tiga kehadiran ini kalau di PKPS PKKS itu juga sangat dirimet Bapak Ibu berapa menit nanti dikonversi dimasukkan ke rumus itu jadi nilai kehadirannya sama dengan 100 dikurangi X itu jumlah hari tidak masuk kerja masih ditambah Y itu jumlah hari tidak masuk kerja berdasarkan konversi terlambat datang atau cepat pulang dibagi 7 Y-nya itu makin dibagi dulu 7,5 nanti baru masuk ke Y yang di rumus itu kemudian mengapa mengambil pembagi 46 karena angka 46 itu menjadi ketetapan berdasarkan jumlah hari tidak masuk kerja yang menyebabkan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat jadi kalau Bapak Ibu satu tahun tidak masuk 46 hari itu maka nanti akan ada sanksi pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat pengolahan nilainya hasil akhirnya NKPM itu komponen satu yang terdiri dari SKP tadi Bapak Ibu itu 60% kemudian komponen dua yang dari responden itu 40% perilaku kerja itu 40% kemudian kali nilai tidak kehadiran tadi nilai kinerja pengawas madrasa komponen satu nilai capaian SKP komponen dua nilai perilaku kerja dan nilai kehadiran untuk mengecek ini dapat dilakukan kalau didiskut nanti ini akan membuat link sendiri yang dari kemenak pengolahan nilai hasil PKPN dilaporkan oleh penilai koordinator pengawas sekolah dalam bentuk rekomendasi nilai kinerja pengawas madrasa dengan format di lampiran juknis Bapak Ibu nanti link juknis nanti kalau akan digunakan untuk sharing monggo berdasarkan rekomendasi nilai kinerja pengawas madrasa dari koordinator pengawas sekolah atau madrasa kepada kakak kandil atau kepada dinas pendidikan menetapkan nilai kinerja pengawas sekolah paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya pelaporan 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 pihak yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi PKPS ini kementerian dinas pendidikan kabupaten kota atau dinas pendidikan provinsi tindak tindak lanjutnya penyusunan panduan evaluasi PKPM yang sekurang-kurangnya memuat sistematikanya pendahuan melibuti latar belakang tujuan sasaran manfaat evaluasi kemudian perangkat evaluasi ada prosedur evaluasi persiapan pelaksanaan pengolahan analisis data laporan penutup pelaksanaan evaluasi PKPS kemudian pengolahan dan analisis hasil data evaluasi PKPS penyusunan laporan dan hasil evaluasi sekurang-kurangnya memuat pendahuan yang meliputi latar belakang tujuan sasaran manfaat evaluasi kemudian prosedur mekanisme evaluasi hasil evaluasi analisis data penutup yang meliputi kesimpulan rekomendasi dan tindak lanjut program kegiatan yang akan dilakukan Bapak Ibu tindak lanjutnya berupa tentu kalau yang bernilai sangat baik berupa promosi penghargaan angka kredit yang telah diatur berdasarkan permenekpan RB nomor 21 2010 atau peraturan menteri pendidikan ini kalau dikam tetapi kalau dulu Bapak Ibu yang tidak naik pangkat akan ada sanksi pembebasan sekarang sudah ada repisi dari permenekpan RB ini yang 14 2016 jadi sanksi atau hukuman ini sudah tidak ini ya hukuman disiplin bagi pengawas sekolah diberikan kepada pengawas madrasa yang tidak mentaati ketentuan masjid dan tidak mentaati capaian SKP minimal bernilai baik itu pembinaannya berdasarkan evaluasi HCP KPM instansi pembina berkelawas madrasa yang akan berdampak pada peningkatan kinerja pengawas pembinaan dapat berupa bimbingan teknis fokus diskusian FDD atau memfasilitasi wadah pengembangan dan peningkatan profesi pengawas sekolah biak-biak terkait apa itu pengawas sekolah yang dimilai koordinator organisasi atau WD tugas kenterian melaksanakan evaluasi tugasnya menyiapkan bukti untuk setiap putih biak-biak terkait ini saya kira nanti bisa dipahami biar waktunya untuk tugas biak-biak terkait ini sudah ada semua Bapak-Ibu karena ini tugas biak-biak terkait tugas biak-biak terkait memetakan mutu mengepaluasi kinerja melakukan tindak lanjut menyusun bahan perumusan menyusun norma standar menyusun perangkat melaksanakan dindingan teknis melaksanakan dindingan teknis dan melaksanakan superstisi demikian Bapak-Ibu yang dapat saya sampaikan saya takut ditinggal sendiri nih Pak Rusti jangan-jangan semua pada tidak mendengarkan pada asik dan tertentu saya kembalikan ke Bapak moderator monggo Pak Rusti baik terima kasih Bu Endang Rahayu yang sudah detail banget Bu menjelaskan Bapak-Pak Rusti suaranya mohon saya ini ada gangguan di laptop saya maka saya mungkin saya terlalu keras tetapi saya tidak begitu mendengar suara Bapak oh gitu kayaknya di ini Bu di laptop itu di device-nya Bu di pengaturan sound-nya Bu pengaturan suara ya ya karena suara ibu juga keluarnya kecil Bu oh gitu ini audio setting ya ini audio setting sudah aneh itu Pak speaker mikrofonnya bagus tuh nah itu udah besar lagi Bu oh ya 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 di di full atau itu ini sudah full itu Pak sebenarnya sudah saya pulkan ya sebenarnya do you have tidak ya 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 mungkin nanti saya cek lagi Pak Rusti baik Bu Endang gimana suara suara kita disana gimana kedengeran memang tidak seperti biasanya Pak biasanya suara laptop saya itu keras begitu kok hari ini tidak ya baru tadi saya pakai alat juga tidak membantu ya tapi saya mendengar tapi tetap mendengar oke itu di di chat sepertinya di ini apa di laptop Bu Endang yang ada oke Ibu Narasumber Bapak Ibu peserta yang kami hormati Bu Endang ini ada beberapa pertanyaan lewat chat kita sengaja pertanyaan melalui chat karena peserta kita sudah 329 tadi ini sebelumnya ada 343 orang ada beberapa pertanyaan Bu Endang ini di saya catat ada 3 orang penanya saya bacakan Bu ya halo Bu Endang ya siap ya pertanyaan yang pertama dari Pak Sudirman Kalimantan Barat Ibu pertanyaan beliau langsung aja ya Pak Sudirman Kalimantan Barat pertanyaan beliau berapa lama seorang pengawas bisa mengusulkan naik pangkat ke golongan berikutnya misalnya golongan 3B ini beliau kayaknya nih misalnya golongan 3B TMT April 2020 itu dari Pak Sudirman terus ada permintaan dari Pak Sudirman Bu bisakah share format PKPM PKPS yang ada di dikbut diminta share gitu oleh Pak Sudirman ke kita sebagai sebagai acuan share dari materi saya tadi ya Pak ya oh ya oke itu yang pertama Bu ya terus pertanyaan yang kedua dari Pak Agus Herdiana Garut Jawa Barat Pak Agus Herdiana Garut Jawa Barat pertanyaan beliau apakah PKPM masih seperti dulu pelaksanaan penilaian didelegasikan kepada Korwas saya ulang apakah PKPM masih seperti dulu pelaksanaan penilaiannya didelegasikan kepada Korwas ya terus pertanyaan lanjutan dari beliau Pak Agus Herdiana Garut apakah dibuat persup atau satu apakah dibuat persup atau satu nah pertanyaan lanjutan lagi untuk sertifikat webinar persup atau atau satu mungkin satu buku mungkin Bu ya maksud beliau pertanyaan berikutnya apakah sertifikat webinar itu bisa dihitung ya oke pertanyaan yang ketiga Bu Endang kita tiga dulu Bu ya pertanyaan yang ketiga siapa Pak yang terakhir dari Nur Elhuda gak tahu nih Bapak atau Ibu Nur Elhuda Nur Elhuda pertanyaan beliau program ke pengawasan dan BIMLAT dijadikan satu program atau satu buku Bu dan apakah ada regulasinya ya oke oke silakan Ibu Endang terima kasih Bu aduh maaf suara saya ya ini Pak Pak Moderator terima kasih yang pertama langsung saja kepada Pak Sudirman nanti mungkin juga bisa langsung sendiri ya Pak untuk yang pertama berapa lama pengawas akan naik pangkat ke berikutnya nah Bapak Ibu di ketentuan mekanisme itu minima dua tahun dari pangkat terakhir Pak minima dua tahun dari pangkat terakhir jadi artinya kalau Pak Sudirman itu naik pangkat April 2020 maka nanti di April 2022 itu sudah bisa naik pangkat lagi ya mengajukan untuk pelaksanaan masa penilaian untuk masa penilaian itu dihitung sejak hari pertama PAK terakhirnya jadi misalnya PAK terakhirnya itu terkulis 30 April ya maka nanti masa penilaian dimulai dari 1 Mei atau mungkin juga karena periode penilaian yang 4 C ke atas 4 B ke atas itu tergantung volume ya jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memiliki PAK tertanggal misalnya 30 Juni tahun 2018 maka nanti masa penilaian akan dimulai dari 1 Juli 2018 dan itu juga mengingat menimbang jumlah nilai pada PAK yang dimiliki PAK terakhir misalnya mau ke 4 C nilainya sudah mendekati 700 maka itu 2 tahun langsung saja bukti fisiknya hanya 2 tahun terakhir tetapi kalau misalnya mau ke 4 C nilainya masih 550 itu bukti fisiknya minimal 3 tahun atau 4 tahun terakhir mengapa Bapak Ibu karena dalam 1 tahun pengawas itu akan mendapatkan nilai maksimal pada pengawas Madya itu 38,15 kemudian pengawas utama akan memperoleh nilai angka kredit itu 52 jadi tergantung kebutuhan atau PAK yang dimiliki oleh Bapak Ibu gitu kemudian Bapak Ibu itu yang pertama Pak Pak Derman yang kedua Pak Derman tadi tanya PKKM ada koordinator nilai waktu sudah saya jelaskan dari April 2020 misalnya itu kemudian pengawas muda Madya pengawas 3 C 3 D kemudian 4A itu dimilai di kanwil kemenak masing-masing kemudian kalau yang 4C ke atas 4C 4D atau pengawas utama 4D 4E itu baru yang sampai saat ini ya Pak masih dengan kemen diikut kemudian kepada Pak Agus APKPM itu diselenggarakan oleh siapa atau yang penilai kalau tergantung kanwil mendelegasikan kepada siapa karena pada prinsipnya PKPM itu yang menilai adalah Kakanwilnya kepala kantor wilayah jadi kalau Kakanwil akan mendelegasikan kepada kruas kemudian Kakanwil akan membentuk tim penilai paling tidak akan mengeluarkan surat tugas untuk menilai itu kemudian bersub atau tadi kan kalau di juknis kami itu berdasarkan komponen SKP komponen perilaku kinerja dan berdasarkan komponen kehadiran nah ini apakah sama atau ini monggo dipersilakan sesuai nanti Pak Rusti mungkin bisa membantu saya kemudian sertifikat-sertifikat webinar untuk Bu Nur ya atau webinar pelaksanaan webinar Bapak Ibu misalnya kita sehari ini webinar dua kali siang ini Bapak mengikuti Bapak Ibu dari jam 1 sampai jam 3 atau jam 4 kita webinar ini nilainya masuk ke penunjang pada kegiatan mengikuti unsur kegiatan mengikuti forum ilmiah seminar loka karya semi loka begitu Bapak Ibu jadi nilainya satu satu dengan hanya membuktikan sertifikat sertifikat yang bisa dicetak kemudian dilegalisir oleh atasan sertifikat yang dicetak dilegalisir oleh atasan kemudian sehari bisa dua kali tidak masalah asalkan pada leaflet atau itu dilampirkan pada sertifikatnya itu dilampirkan random acara atau jadwal acara yang ada di apa sertifikat dibalik sertifikat itu jadi sehari bisa memperoleh nilai dua kalau di cloud bintek atau workshop walaupun daring tetapi berpola jam minima 30 jp itu nilainya masuk konsum utama satu 30 sampai 80 jp 81 sampai 160 nilainya dua 161 sampai 480 nilainya tiga itu kalau dikat fungsi onma ya bapak ibu itu nilai-nilainya itu kemudian pak derman tadi minta di share materi siap nanti akan saya share link-linknya contoh program yang bu nur terakhir tanya programnya dijadikan satu sekarang dengan satu sistematika kalau mengikuti pelatihan di Apsi ada penggabungannya ada sistematikanya kalau nanti sekedar minta sistematika nanti saya bagi begitu itu bapak ibu pak rusti baik bu enang saya hilang ya pak rusti kecil agak kecil suara ibu iya gimana ya pak ini pak audio setting ya pak ya audio setting itu di full kan sudah full itu di device sudah full bapak ibu peserta pengawas masih bisa menyimak baik ibu waktu kita 2.49 masih ada waktu sekitar 15 menit lagi nanti kita istirahat asar berikutnya 15 menit lagi ada peningkatan suara tidak pak agak ada sedikit tapi masih bisa didengar sama peserta saya pacarkan lagi ibu ya sampai full sampai otomatiknya sudah iya ya pak ini mungkin ada kesalahan tadi baik ini ada pertanyaan dari pak alamsah pengawas ketua pokjawas lampung pertanyaan beliau pak alamsah ketua ketua kelompok pengawas kelompok kerja pengawas provinsi lampung pertanyaan beliau apakah kriteria buku ISBN dianggap kadaluarsa atau expired kriteria kriteria buku ISBN dianggap kadaluarsa buku buku ISBN yang dianggap kadaluarsa bu karena ini beliau ada kasus beliau punya buku terbitan Januari Mar ber-ISBN untuk PAK 2020 dan dihitung kadaluarsa mungkin ini pengalaman beliau baik bu berikutnya dari bu Neneng Sugiyartini tidak menyebutkan provinsinya pertanyaan dari bu Neneng Sugiyartini pertanyaan beliau kalau mau naik pangkat tahun 2020 program pengawasnya sudah dibuat di bulan Januari 2020 sebelum pandemi apakah laporan nanti bisa dipisah-pisah perlaporan pembinaan pemantauan 8 SNP penilaian PKG dan BINLAT jadi bu Neneng ini sudah merencanakan kenaikan pangkat sebelum pandemi untuk berikutnya bu ini ada pertanyaan dari Ibu Minarni Bengkulu pengawas Bengkulu Ibu Minarni pengawas Bengkulu dikayaknya beliau yang menanyakan langsung apakah persyaratan yang harus disiapkan untuk naik ke golongan 4C bagi pengawas ke 4C ya Pak iya ke 4C ibu oke terima kasih ibu siap 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 hallo 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 ya bu kedengeran lanjut bu itu saja ya saya jawab dulu langsung bu itu saja tiga siap siap untuk Pak Alamsyah kriteria kadal warso buku ya Pak asalkan buku itu tercetak setelah tanggal kenaikan pangkat terakhir bisa dimilikan tidak kadal warso Pak tetapi kalau buku itu tercetak saat sebelum kenaikan pangkat terakhir itu kadal warso misalnya Pak Alamsyah itu menyusun bukunya tahun 2014 ya kenaikan pangkatnya tahun 2016 jadi pada saat akan kenaikan pangkat 2016 itu buku yang tercetak sebelum kenaikan pangkat sudah tidak bisa dimilikan jadi menurut demat saya kalau memang mau menilaikan buku itu minta kepenerbit untuk diterbit ulang atau diterbitkan ulang begitu pada tahun yang direvisi tahunnya artinya misalnya buku itu digunakan kembali kemudian ada edisi terbit berikutnya begitu Bapak Ibu ini bisa seperti itu jadi silakan buku yang Bapak miliki itu ber-ISBN ber-ISBN kemudian kalau ada dari pushbook dan lain sebagainya dengan kriteria yang sesuai ketentuan 143 silakan saja minta kepada penerbit untuk itu Pak misalnya terbit ulang begitu dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di penyusunan buku gitu untuk buku saya kira cukup untuk Bu Neneng Bu Neneng Apakah pemantauan laporan dan program ini Bapak Ibu untuk program dan laporan yang disusun untuk yang tahun ini kalau programnya di awal masih program tahunan sendiri program pemimpinan pelatihan sendiri tidak masalah Bapak Ibu di tahun 2020 program dan laporan sesudah sesudah kemudian pemudahannya adalah dijadikan satu sistematika laporannya kalau laporan kan masih disusun saat ini maka silahkan untuk dijadikan satu sistematika Bapak Ibu silahkan jadikan satu sistematika laporannya kalau programnya terlanjur di bulan Januari sudah memiliki seperti yang lalu tidak masalah atau mau direpisi di pertengahan karena memang kondisi seperti ini pemantauan tidak bisa semua jadi kami pun nanti peduman penilaian akan disesuaikan mengadopsi kondisi Bapak Ibu saja tidak masalah jadi tergantung laporan Bapak Ibu standar penilaiannya juga nanti akan disesuaikan untuk yang pelaksanaan kurikulum kondisi khusus kondisi kurikulum mandiri maupun kurikulum nasional itu ya Bu Neneng jadi silakan saja Bu kalau 2020 sudah akan naik yang penting program laporan itu real apa yang dilakukan Bapak Ibu pada tahun 2020 2019 ya sesuai 143 karena 19 kan belum COVID khusus yang 2020 sesuai apa saja yang dilakukan Bapak Ibu dan hubung jadi satu dengan urutan paling atas laporan pembinaan laporan pemantuan lapang standar laporan kinerja laporan pelaksanaan BIMLATROP dengan satu sistematika pendahuluan kemuliaan evaluasi penuh yang akan pencek kriterianya apa saja ya harusnya memang ada pelatihan tersendiri ya untuk naikkan pangkat nanti dupak yang online maupun dupak yang offline dari administrasi dibutuhkan apa saja kemudian dari unsur pengawasan dari pendidikan kriteria pendidikan yang masuk misalnya ketentuan untuk memperoleh ijazah yang dapat dinilai seperti apa ada izin belajar jarak tempuhnya tidak lebih 60 kg kemudian akreditasi minimal C terakreditasi kalau relevan masuk ke unsur utama kalau tidak relevan masuk ke unsur peninjak dan lain sebagainya jadi kriteria ketentuannya Buwin Buwin harusnya memang ada pelatihan tersendiri kemenak boleh mengadakan sendiri tentang dupak atau tentang dupak online maupun dupak yang offline begitu Pak Rusty baik ibu ya baik terima kasih masih ada tiga lagi ibu pertanyaan ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip suara saya bisa ditangkap saja ya suara saya 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 maksimalkan mic-nya sepeda baik ibu kita lanjut tiga pertanyaan lagi ibu setelah itu kita istirahat asar pertanyaan yang pertama dari Bapak Hariri Indramayu Bapak Hariri Indramayu bagaimana cara mengklaim nilai yang tidak jelas itu pertanyaan beliau ada nilai-nilai yang kurang jelas mengklaim nilai yang tidak jelas oh klaim nilai yang tidak jelas iya nilai yang tidak jelas bagaimana cara Maksudnya itu yang pertama apa bu ya ada nilai yang tidak jelas mungkin untuk PAK kali Pak Hariri bagaimana cara mengklaimnya bahwa itu kepunyaan kita dari Pak Abdurrahman Lembata dari Pak Abdurrahman Lembata apakah dengan PKPM kenaikan pangkat tidak perlu dupak apakah dengan PKPM kenaikan pangkat tidak perlu dupak dari Pak Abdurrahman Lembata PKPM artinya beliau bertanya PKPM ini apakah menggantikan untuk kenaikan pangkat apakah dupak itu tidak perlu lagi dengan mengikuti PKPM oke berikutnya dari Pak Eko yang terakhir dari Pak Eko Sampang Jawa Timur apakah RPA dan RPM di masa pandemi ini RPA dan RPM ya Pak RPA dan RPM itu mengikuti situasi masa COVID cukup jelas Bu Endang baik terima kasih Pak Hariri bagaimanakah cara mengklaim nilai Bapak nilai-nilai yang dikeluarkan terutama yang 4C ke atas itu nilai HAPAK dan PAK yang keluar ya itu melalui sistem Pak jadi catatan-catatan dari penilai itu biasanya kalau yang pengembangan profesi itu melalui template ya ada template 9A 9 misalnya 1A atau nanti sampai 4 ya keaslian misalnya keaslian dari suatu karya itu dengan 4A 4B 4C 4B begitu misalnya misalnya itu memang sering karya itu tidak persis antara antara dari apa karya kita dengan template nilai itu ya klaim nilainya ya berusaha memperbaiki sesuai arahan yang ada di template tersebut kalau mau klaim nilai ke direktorat saya kira sudah tidak ketemu karena penilai dengan sekretariat itu beda penilai menyebar di Indonesia ya kemudian kalau sekretariat kalau ke sekretariat paling ya kondisinya seperti ini begitu nah hupung misalnya ketemu dengan saya mau klaim ya monggo sampaikan silahkan Pak Adini misalnya atau nanti WA WA ke saya boleh lah apa yang kemarin dikeluhkan itu misalnya nah kemudian untuk Pak Abdurrahman apakah PKPM ini tidak dianggap penting di kenaikan pangkat yang saya dapat saya tangkap seperti itu begini Bapak Ibu sebenarnya obyeknya sama indikator unsur sup unsur sama tetapi tidak serta-merta untuk yang 4B ke atas itu nilai PKPM langsung ditransfer ke angka kreditnya tidak Bapak jadi perlu H tadi sudah menyampaikan bahwa ada standar tersendiri ada maksudnya ada standar tim penilai itu memiliki ukuran yang sudah distandarkan jadi Bapak Ibu untuk PKPM itu kalau Bapak Ibu mau melampirkan per tahun monggo sokor dilampiri dengan rekapnya Bapak Ibu rekap nilai PKPM tahun pertama setelah kenaikan pangkat tahun kedua tahun ketiga silakan tetap nanti kami cek kalau PKPMnya sudah sama dengan indikator penilainya ya sudah mungkin hanya menggunakan PKPM itu sudah bisa kemudian disahkan kemudian kalau memang dicek ini sama bukti fisiknya ada sertifikat lengkap misalnya kalau menyusun laporan instrumen terisi kriteriat lain terpenuhi begitu Pak Pak Abdullah Pak Abdurrahman PKPM itu tetap dinilai tetapi mohon tolong yang 4B ke atas diberi rekapnya kalau tidak penilai itu akan menghitung ulang tahun pertama pembinaan berapa pemantauan 8 standar berapa akan mencandingkan instrumen yang banyak akan kesulitan maka silahkan mohon direkap Pak Rusdi nanti tolong ini menjadi tatatan juga kalau nanti yang menilai ke 4B ke atas kalau itu melampirkan PKPMnya tolong PKPM itu direkapkan tahun pertama tahun kedua tahun ketiga kemudian untuk Pak Eko RPA dan RPM kondisi khusus kalau menurut saya yang paling efisien efektif program itu yang direpisi RPA RPMnya saja sesuaikan dengan kondisi khusus nanti membuat laporannya ya dari hasil RPA ini apa yang dilakukan dideskripsikan di bawahnya hasil kesimpulan rekomendasi dari masing-masing RPA RPM satu tahun kalau kita memilih satu RPA satu RPM tiap 10 10 RPA 10 RPM dengan kegiatan guru dan kepala sekolah 10 itu sudah ada kegiatan untuk kepala sekolah dan kegiatan guru misalnya kepala sekolah 4 guru 6 artinya itu yang Bim Latrop kalau Bim Latrop itu kepala sekolah 5 guru 6 tetapi untuk yang RPM RPM itu kalau satu tahun kondisi seperti ini antara 8 sampai 10 sudah cukup tapi kalau RPA ya 10 lah pendampingan pendampingan itu disilahkan dari menyusun program sampai nanti evaluasi itu di RPA RPM itu muncul saya kira itu jawaban saya Pak RPA RPM di akhir tahun ini Pak Hiri ada ya Pak Hirin kalau mau komunikasi langsung boleh tidak Pak Rostri karena klaim nilai klaim nilai audionya saya besarkan lagi ini sudah maksimal masalah Pak Hariri audio sudah saya maksimalkan ini hasil monitor Pak Hariri permintaan dari Bu NK Pak Hirin Impron bisa dibukakan ini masuk ke mute halo ini direkamkan nanti bisa diulang ya Pak ya jadi saya mungkin masuk ke situ kalau tidak saya kembalikan ke Pak Rostri waktunya oke baik terima kasih Ibu waktu kita menunjukkan pukul 15.07 Ibu jadi kita saya rasa kita cukupkan terlebih dahulu kita ada break asar Bu nanti setelah ini Pak Doktor Gembong ya ya jadi saya kita cukupkan kita cukup sampai disini dulu Bu ya oh begitu ya saya closing statement dulu ya Pak ya baik silahkan Ibu mohon ngepot baik Bapak Ibu hari ini kelihatannya ini baru pertama kali saya mengalami audio yang saya sudah berusaha maksimal suara saya tadi saya pakai alat juga tidak membantu suaranya kecil saya mendengar suara Pak Rusti kecil mungkin suara saya juga kecil sekali mohon maaf sudah beriktiar maksimal nanti materi insya Allah saya kirim ke Panitia kalau yang ada linknya tadi ya dan semoga Bapak Ibu melalui PKPM ini kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dari awal tahun sampai akhir tahun terrekam terinventaris dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan prestasi atau hasil dari kerja itu akan mendapatkan penghargaan dengan paling tidak nilai-nilai butir di PKPM maupun nilai-nilai butir di angka kredit pengawas madrasah semoga datang saya walaupun dengan tadi kekurangan suara ini tetap bisa ditangkap oleh Bapak Ibu nawaitunya untuk kemaslahatan untuk kebaikan dan peningkatan jabatan pengawas baik di madrasah maupun di pengawas sekolah kurang lebihnya saya mohon maaf dan insya Allah semoga bertemu lagi dan Bapak Ibu kalau akan mengikuti yang teknis-teknis silakan ikut bergabung di Apsi saja nanti misalnya di PAK cara menyusun DUPAK dan lain sebagainya disana insya Allah ada kemudian di buku kerja juga lengkap bagaimana menyusun program laporan dengan versi-versi kurikulum yang tadi saya sampaikan terima kasih atensinya mohon maaf kekurangannya saya tutup Pak Rusdi mohon maaf pesalam saya agaruk kalam wassalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya mohon izin lip ya Pak Pak Rusdi monggo monggo ibu terima kasih banyak ibu nanti insya Allah ada webinar seri berikutnya kalau ibu tidak keberatan nanti kita undang lagi misalnya nanti tadi menyusun PKPM saya akan memperkenalkan suara ini biar oh ya ya oke baik terima kasih ibu baik bapak ibu peserta webinar PKPM yang kami hormati dan kami muliakan alhamdulillah luar biasa masih peserta berjumlah 300an untuk itu kita tutup sesi yang berharga ini dengan sama-sama melapaskan hamdallah alhamdulillahi rabbil alami bapak ibu yang kami hormati pengumuman dari panetia kita break sebentar break asar 3.15 nanti berikutnya 3.30 berikut materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Doktor Gembong Sumadiono beliau adalah ahli IT dari Apsi asosiasi pengawas seluruh Indonesia di level pusat nanti akan dimoderatori oleh Ibu Doktor Prihartini Hidayati beliau adalah pengawas DKI Jakarta pengawas Jakarta Selatan dan beliau juga tergabung dalam tim pengembang PPKB yang ada di Direktorat ITK Madrasah tadi ada pertanyaan melalui chat jadi mohon maaf Bapak Ibu yang tadi ada beberapa pertanyaan yang kami gabungkan karena ada unsur-unsur kemiripan dan juga ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bacakan karena kendala waktu kita kekurangan waktu insya Allah pada seri berikutnya pertanyaan-pertanyaan sebut akan kita sampaikan menjawab pertanyaan dari ini sebelum break kami sampaikan menjawab pertanyaan dari beberapa peserta tentang apa tadi saya lihat dulu ya tentang link absensi link absensi nanti kita sampaikan di grup WA Bapak Ibu kalau memang ada yang belum masuk ke grup WA sebenarnya grup WA itu kan sesuai dengan undangan kita yang melalui kanwir nanti Bapak Ibu bisa japri melalui nomor yang ada di flyer flyer kegiatan atau surat undangan silahkan di japri kemas muslim termasuk nanti urusan e-certifikat Bapak Ibu ya terus yang kedua tentang materi supaya materi itu tidak hilang nanti kita cantumkan kita taruh di deskripsi grup WA kalau chat-chat itu kan nanti scrollnya lama Bapak Ibu naik ke atas kalau kita taruh di deskripsi kapanpun Bapak Ibu mau melihat bisa kapanpun Bapak Ibu mau mendownload dan lain sebagainya silahkan di deskripsi grup bagi teman-teman yang belum masuk join di grup GWA bisa juga japri atau minta ke teman-teman pengawas yang sudah join di grup WA oke itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan kita break dulu sekarang 3.13 kita bergabung kembali pada pukul 15.30 dengan narasumber Bapak Dr. Gembong Suman Nidio dengan moderator Ibu Dr. Prihartini Hidayatis terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Pengawas media dari pengawas muda. Ini secara berjenjang. Jadi tugasnya pengawas media adalah tugasnya seluruh pengawas muda ditambah dua kegiatan, yaitu memimping kepala sekolah dan memimping pengawas muda. Demikian pula dengan pengawas utama. Meliki tugas pokok seperti pada pengawas media, tetapi juga dia harus melakukan dua kegiatan lain. Apa itu? Mengevoluasi hasil kegiatan di tingkat kabupaten, juga melaksanakan tugas pelatihan profesional guru dalam pelaksanaan penelitian tindakan sekolah. Nah inilah tugas kita seluruh pengawas sekolah. Kemudian Bapak-Ibu, terkait dengan tugas tadi, tentu ada indikator yang harus disampaikan atau indikator yang harus tersampaikan kepada pemanggu kepentingan. Apa? Tidak lain adalah program dan laporan. Apakah itu program laporan? Program laporan. Kemudian laporan pengawasan. Nah kita tahu bahwa laporan pengawasan itu terdiri dari tiga kegiatan. Yaitu laporan pembinaan guru. Kemudian laporan pemantauan standar nasional pendidikan. Kemudian satu lagi adalah laporan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Nah ini tiga hal terkait dengan tugas ke pengawasan. Nah satu lagi adalah di samping kita melakukan atau menyusun laporan, pengawasan juga ada evaluasinya masing-masing. Ini dapat didokumentasikan dalam satu dokumen, yaitu evaluasi hasil pengawasan, baik dari pembinaan, pemantauan, maupun penilaian kinerja guru. Nah tugas yang lain adalah laporan pembinaan dan pelatihan terhadap guru untuk pengawasan muda, untuk pengawasan media, dan utama dia harus melakukan pembinaan kepada kepala sekolah. Nah di samping tiga utama pengawasan juga ada satu hal yang dapat mendukung efektifnya pengawas tersebut melakukan kegiatan secara menyeluruh, yaitu melakukan kegiatan penguangan profesi. Nah penguangan profesi ini peraturannya masih menggunakan peraturan yang lama, yaitu dengan menggunakan format di tahun-tahun sebelumnya, itu masih dengan istilah pengembangan profesi. Hanya kalau pada guru kan sudah berubah dengan nama pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah inilah dokumen yang harus disiapkan oleh pengawas terkait dengan indikator tugas dari seorang pengawas. Kemudian Bapak Ibu, dari dokumen yang kita punya tadi, itu akan disinergikan. Sinergikan dengan penilaiannya. Bagaimana penilaiannya? Ada tiga tataran. Di sana ada tiga tataran. Yang pertama adalah instrumen penilaian kinerja pengawas sekolah atau pengawas madrasah. Itu yang dilakukan dengan melakukan evaluasi diri. Kenapa ini disampaikan tidak? Langsung pada dikunjukkan di SKP. Karena memang dalam peraturannya untuk PKPS itu berbeda dengan guru dan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah dan guru sudah diatur, indunya di Permen 16-2009. Kemudian input termasuk angka kreditnya juga masuk di dalamnya. Sedangkan kalau pengawas ini tidak. Dia tidak dimasukkan langsung di dalamnya. Jadi kita buat secara tersendiri. Itu sebagai acuan untuk meng-input atau memasukkan apa saja kegiatan nyarihan oleh pengawas dalam penilaian kinerja pengawas sekolah. Nah ini kurang lebih seperti ini nanti instrumennya. Nanti akan saya paparkan lebih detail pada saat kita nanti praktek bagaimana penggunaannya. Kemudian dari instrumen ini kita masuk nanti ke SKP. Tadi kaitannya dengan Permen 46 tahun 2011 itu tentang bagaimana sasaran kerja pegawai negeri Sikil khususnya untuk teman-teman pengawas. Kemudian untuk SKP ini di beberapa wilayah tertentu di beberapa kegupaten kota termasuk di provinsi sudah ada yang menerapkan dengan menggunakan sistem online. Jadi tugas-tugas kita itu kita input di dalam sistem yang disebut dengan e-kinerja. Itu seperti yang sudah direkam di provinsi kami itu sudah menggunakan sistem online. Jadi butiran-butiran kegiatan kita itu kita input di dalam satu aplikasi yang disebut dengan e-kinerja. Nanti bagaimana di setiap daerah ini tergantung bagaimana apakah sudah menerapkan dengan sistem online atau belum. Harapannya semuanya ini bisa terlaksana untuk setiap utat dan kota. Nah inilah Bapak-Ibu secara umum bagaimana terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah. Nah mungkin itu secara umum Ibu Ibu Kriatin selaku moderator mungkin sementara saya kembalikan nanti akan kita lanjutkan setelah nanti ada tanya-jawab sedikit kita lanjutkan dengan paparan saya yang lainnya ya suka lebih efek saya kira itu Ibu saya kembalikan sementara kepada moderator. Baik terima kasih Bapak Gembong yang sudah menyampaikan paparannya ya mungkin ada di antara Bapak-Ibu yang mau bertanya silahkan ini kesempatan yang baik sayang kalau tidak dimanfaatkan ya silahkan Bapak-Ibu ya boleh silahkan Bapak-Ibu ayo silahkan kalau memang belum ada mungkin saya nanti kita buka satu persatu terkait bagaimana penilaian mulai dari IPKPS ya atau kalau di padrasah mungkin istilahnya IPKPM ya itu terus nanti kita lanjut ke bagaimana memindahkan ya memindahkan IPKPM ini kepada SKP ya pada SKP kalau sudah ketemu SKP di ujungnya kan ya istilahnya sudah tuntas begitu ya nanti SKP-nya apakah dengan sistem offline atau online itu tergantung kepada masing-masing daerah ya oke Bapak-Ibu silahkan kalau ada yang bertanya Bapak-Ibu silahkan ini hostnya masih ngunci jadi belum bisa ada yang bicara nih masih di unmute masih di mode oke kalau nggak ada saya lanjutkan kalau gitu Bu ya ya saya lanjutkan saya coba sekarang akan men-share yang pertama ya yang pertama itu adalah terkait dengan IPKPS ya atau di dalam hal ini adalah kalau di madrasa itu IPKPM ya oke saya mohon izin share nah bentuknya seperti apa IPKPM itu nah ini Bapak-Ibu ya saya share mudah-mudahan bisa terlihat di layar sudah terlihat Ibu sudah Pak sudah ya oke nah jadi ini sudah saya ubah aplikasi aslinya itu adalah data penilaian kinerja pengawas sekolah ini sudah saya ganti menjadi saya bikin backup-nya itu dengan penilaian kinerja pengawas madrasa ya secara inti kan sama ya saya ganti kalimat sekolah ini menjadi madrasa nah di dalam instrumen ini Bapak-Ibu ini adalah terkait dengan tugas pokok dari pengawas sekolah ya pada format pertama yang muncul adalah format bagaimana instrumen ini sebagai bahan untuk evaluasi diri pengawas ya dimulai dari pengisian data ya nah kita isi data misalkan sesuai dengan data yang kita miliki saya ambil contoh saja supaya lebih apa lebih abdos saya ganti dengan misalkan saya ganti dengan nama Ibu prihatin untuk contoh Bu ya emang enggak prihatin misalkan ya kemudian NIP kita ganti misalkan NIP ini saya ganti kalau laki-laki satu kalau perempuan kan dua Bu ya NUPTK oke lah ini enggak masalah kemudian untuk golongan Ibu kemudian golongan berapa Bu 4D Pak 4D ya nah menurut saya saya komentari Bapak Ibu nanti ya sambil kita apa saya simulasi sambil Bapak Ibu menyima ini sangat berpengaruh ya kenapa karena pada saat Ibu atau Bapak nanti mengisi golongan apabila kita mengisinya ya tidak sesuai dengan format itu akan akan apa akan mempengaruhi apa rumusnya termasuk kepada jabatan ini kalau saya kasih dengan 3C saja misalkan contoh ini Bu ya nanti saya kembalikan saya buat 3C maka pada bagian sini tertulis apa Bu sudah ini kalau saya buat 4D misalkan maka disana pengawas jadi kalau saya misalkan Ibu sudah sampai ke 4D maka disana sudah pengawas utama nah jadi ini nanti pada saat pengisian tolong dalam pengisian format ini harus sesuai dengan format yang sudah ditentukan dalam aplikasi ini ya ini contoh ya 4D misalkan kemudian jenjang pengawasannya Ibu di mana Bu di MTS SMP ya oke nah kalau misalkan karena ini adalah aslinya punya pendidikan makanya jenjang itu saya buat jenjang pendidikan makanya saya tulis SMP SMA SMK jadi bisa saja disini Ibu menuliskan SMP ya jenjangnya kan jenjang S MTS ya jenjangnya kemudian satuan pendidikan kemudian TNT kita isi ya kemudian misalkan ini saya buat Ibu disana namanya apa Bu kalau di Kanwil Kemenang atau DKI DKI atau Jakarta langsung ya jadi Provinsi DKI gitu aja Bu ya untuk contoh DKI Jakarta oke kemudian ini Kabupaten Kota Jakarta maksudnya Selatan ya Bu Jakarta Selatan ya Selatan ya Provinsi DKI Jakarta untuk contoh saja Oke Misalkan sudah semuanya termasuk Nah kita kan ada yang menilai siapa kalau di di pendidikan itu kan Korwas ya tapi kalau di madrasah itu ketua pokja ya Bu ya silahnya ya pokjawas ya kalau di Kemenang di Kemenang itu ada Korwas iya betul itu makanya sekarang kita ada regulasi baru kita yang menilai itu kasih sekarang namanya oh gitu ya oh iya tahun sebelumnya Korwas ya gitu ya anggap ini adalah nama Korwasnya Bu ya kalau misalkan sekarang yang dipegang kasih berarti kasihnya yang kita input datanya oh sebentar Pak mungkin kalau PKPM Korwas Pak tapi kalau untuk SKP yang kasih oh iya iya jelas kalau disini Korwas kalau instansinya ya pasti kepala kanwilnya atau kakak kanwil atau cabang binas seperti itu ya oke nah seperti ini ini untuk contoh saja nanti tinggal di apa di edit ya untuk contoh anggap ini misalkan DKI Jakarta cabang ini kemenang ini DKI Jakarta untuk contoh oke ya nah setelah kita isi seluruhnya ya baru kita mulai dari pertama andalah penilaian evaluasi diri perilaku kerja perilaku kerja ini yang ada pada bobot 40% yang ada pada SKP itu Bu ya Bapak Ibu ya kita lihat di perilaku kerja kita tinggal meng-input saja disini ya apakah pengawas itu berlaku sopan blablabla kita tinggal pilih saja nanti disini apakah satu ataukah dua tinggal di-input ya begitu seterusnya semuanya ya oke perilaku kerja itu dari pertama dia terkait dengan oriasi pelayanan kemudian nanti ada aspek integritas kemudian ada komitmen kemudian ada disiplin kemudian kerjasama ya nah kemudian kalau untuk tenaga fungsional seperti kita kepemimpinan itu tidak masuk ya jadi untuk kepemimpinan kita kosongkan maka ini yang akan masuk ke dalam sistem terkait dengan nilai perilaku kerja pengawas ya kita kembali ke menu utama nah setelah itu baru kita masuk pada tupoksi yang pertama tupoksi pertama terkait dengan pengawas yang adalah menyusun program nah disini ibu ya apa sih yang dirakukan oleh teman-teman pengawas oh menyusun program nah disini ada checklist terkait dengan dokumen kalau ini masih kosong ya kita isi ya misalkan kita punya program ada gak di halaman depan itu halaman judul pengesahan dan sebagainya kita checklist ya kita checklist disini bagian pendaluan ada ada identifikasi pengawasan sebelumnya ada program pengawasan ada bagian penutup ada kampiran ada nah disini kita input terkait dengan apakah dokumen yang tadi saya paparkan di awal itu sudah diberikan oleh pengawas ya nah kita tinggal men-checklist saja disini sesuai dengan dokumen yang kita punya kalau ini lengkap ya maka otomatis nilai yang diperoleh dengan skor jenjang 1 sampai 4 itu akan muncul disini di sebelah kanan ya kemudian sebelah kanan keterangan penilaian penilaian apakah ada atau tidak kalau ada dokumennya dan terlihat maka kita klik ya tapi kalau sementara misalkan belum terlihat baru tataran misalkan oh saya baru sebagian atau si penilai tidak melihat dokumennya maka kita kosongkan tapi kalau misalkan oh ini dokumennya ada ya kita checklist disini nah beginilah teknis untuk penggunaannya ya mulai dari penyesalan program ya kita isi semuanya nah maka nilai akhirnya akan diperoleh adalah untuk komponen program itu nilai skor maksimum 4 dengan skala ratusan 100 begitu pula juga pada penggunaan atau dokumen yang kedua adalah laporan disini ibu ya bapak ibu laporan pemindahan guru ada gak dokumennya nah kita lihat disini kalau ada kita checklist kalau tidak ada kita kosongkan ya misalkan ini saya saya kosongkan beberapa ya misalnya habus tidak ada maka akan berpengaruh pada nilai yang kedua tapi dokumennya ada oke cuman gak lengkap ya seperti ini jadi nilainya tidak maksimum dia 3,6 begitu seterusnya sesuai dengan tupuksi kita ya pembinaan 8 SNP kemudian PK guru kemudian evaluasinya ya nah lanjut yang keempat adalah evaluasi itu sendiri evaluasi terkait dengan binaan ada kemudian evaluasi terkait dengan SNP checklist ya evaluasi terkait dengan PK guru kita checklist kalau ada laporannya kemudian disini ada lagi laporan tinggal kaupaten ini khusus untuk teman-teman yang menjadi korwas ya jadi kalau misalkan korwas ini kita isi kalau gak ada kita kosongka atau kita hilangka ya nah itu kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pembimbingan nah ini pembimbing guru pembimbing kepala sekolah ada gak dokumennya kalau ada kita lihat seperti apa dokumennya oh ada dokumen disusun sesuai dengan sistematika adanya materi adanya rencana adanya evaluasi kemudian metode dan seterusnya ya ini kita checklist sehingga muncullah nanti pada akhirnya adalah nilai akhir dari secara seluruhan nah disini akan muncul disana atas nama misalkan ini kan tadi sudah diketik bu ya datanya dan nama sudah berubah kemudian sudah nah capaiannya mana ini untuk tugas pertama untuk skala skala 1-4 maksimum kemudian untuk program untuk laksanaannya 3,8 evaluasi 4 BIMLAT 3,8 sehingga ketemulah totalnya 15,63 kemudian kita buat skala 100 menjadi 97,71 kemudian ketidakhadiran nah ini tadi kita isi juga Bapak Ibu kehadiran kita dalam satu tahun penilaian nah penilaian ini tergantung Bapak Ibu ya bisa mengacu kepada tahun anggaran kalau tahun anggaran berarti di sini 1 Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 kita isi absennya di sini nanti ya ini saya anggap satu tahun itu satu bulan tidak masuk misalkan ya satu hari dalam satu bulan berarti dalam satu tahun ini sambil contoh 12 hari dalam satu tahun nah tapi ini tergantung nanti absen Bapak Ibu pada saat apa absenam kan kita pasti ada daftar hadiran dalam setahun nah kita masukkan di sini datanya ya nah sehingga indeknya itu menjadi kehadirannya indeknya menjadi 97 ya ini 97 indek kehadiran dalam satu tahun diperhitungkan ya nah jadi dari hasil PKPS ini tadi dari tupuksi seluruhnya dikalikan dengan indek kehadiran ya maka ketemulah nilai skala ratusan untuk nilai PKPS nya 95,58 kalau ini dikonversi dengan dengan angka kredit itu maksudnya kepada presentasinya 125% sehingga kreditnya amat baik ya kriterianya kalau kriteria amat baik golongan 4B maka angka kredit yang terkumpul 37,16 ya ini nah maka inilah yang dijadikan jadikan acuan untuk bagaimana menentukan angka kredit yang bersangkutan secara keseluruhan ya secara keseluruhan nah kalau kita rinci disini kegiatannya Bapak Ibu ya sembaran nilainya nah ini contoh untuk Ibu Prihatin disini program nilainya 100 untuk laporan pembinaan kamat dan guru 85 pementauan 100 laporan penilaian kini jaguru 100 evaluasi 100 untuk pembimingan nilainya 92 untuk programnya untuk pelaksanaannya 100 kemudian laporan untuk bimbat terkait dengan profesional kepaskola 100 evaluasinya 100 nah kalau yang 567 ini tidak dilakukan kenapa Bapak Ibu karena kita ambil contoh tadi masih pengawas media tapi nanti kalau misalkan Bu Prihatin sudah sampai ke 4 ini wajib diisi kalau sudah kita mencapai 4D nah dari keseluruhan ini bisa kita cetak Bapak Ibu mulai dari cover laporan nah ini cover laporannya kalau kita lihat laporannya nah atas sama pengawas ibu dokter prihati ini sekian masalah penilaian ini pangkat dan blablabla terusnya ya ini halaman satu kemudian di halaman kedua identitas ya identitas identitas dari pengawas sekolah yang dinilai ya identitasnya siapa siapa yang menilainya juga disana sudah tertuang ya tinggal tanda tangan masing-masing ini dilembar ke kedua ya nah lembah selanjutnya adalah kurayan dari PKPS ini ya ini kalau kita cetak dalam untuk landscape nah seperti ini nah ini halaman satu halaman dua ini untuk penyusunan program ya kemudian yang kedua selanjutnya adalah bagaimana untuk pelaksanaan program kita cetak aja sini berapa halaman ya dua halaman nah semua ini kita jadikan satu kemudian kita jadikan satu dokumenya yang disebut dengan penilaian kinerja pengawas ya nah seperti itu Bapak Ibu ya terkait dengan PK PKPS ya instrumen penilaian kinerja pengawas madrasa ya kita menerah madrasa nah silahkan Bapak Ibu saya kembalikan lagi ke moderator saya beri kesempatan untuk tanya jawab biar biar kita apa step by step ya kalau langsung nanti nanti kalau langsung kan bisa apa gak muat nanti silahkan saya beri kesempatan terima kasih kepada Bapak narasumber silahkan Bapak Ibu dan itu apa host mohon dibuka itunya moodnya peserta mau pada bertanya host 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 hostnya dari mana ini ya Ibu ya silahkan teman-teman banyak yang mau bertanya silahkan dibuka peserta mau pada bertanya silahkan dibuka Pak di anmud Pak sudah di anmud dari Bandung halo assalamualaikum assalamualaikum selamat nama didin setiawan oh iya Pak didin yang pertama yang pertama kami mohon nanti aplikasinya di share di grup WA itu yang pertama kami ingin langsung praktek lalu yang yang kedua Pak ingin yang saya tanyakan untuk PKPS ini kan karena kami belum praktek mohon nanti ada semacam cara praktek seperti apa karena belum menggunakan yang seperti ini Pak jadi tahapan-tahapannya mohon ada semacam tutorial yang disampaikan karena kalau ini kan terbatas waktunya Pak itu saja mungkin Pak poinnya terima kasih ya ya terima kasih yang kedua silahkan dari Lampung Pak Alamsah ya makasih Assalamualaikum Pak Gembong Assalamualaikum Pak Gembong Waalaikumsalam Mbak Gembong ya Alhamdulillah ini saya sangat tertarik nih bagus sekali Pak Gembong iya Pak Gembong sebetulnya kami sudah punya juga siapa PKKM itu tapi yang lebih menarik di sini Pak Gembong ada kehadiran ada kehadirannya ini yang perlu dan saya sangat tertarik ini hitung-hitungannya kayak PKG Guru dan PKG Kepala ya jadi larinya PK Kredit saya juga curiga nih jangan-jangan nanti nanti melalui pangkat kredit-kredit pakai kayak ginian gitu nah apakah ada sinyal yang begitu Pak Gembong karena Alhamdulillah nih kementerian kami baik sekali nih mengundang Pak Gembong dan kawan-kawan untuk mencari di dalam apakah ke depannya ke depannya ini akan digunakan untuk menekan pangkat gitu ya ada statusnya amat baik gitu ya kayak guru gitu ya dan ini tuh memudahkan kita menyusunang kakiri juga kayaknya Pak Gembong ya beri pecoran kami lah kalau seandainya ini memang digunakan siap 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 ya makasih itu Pak Gembong Assalamualaikum oh iya Waalaikumsalam saya coba menanggapi ya Pak Alam Pak Alam saya adalah komandannya di Lampung ini Ibu untuk Kementerian Agama ini Pak Komandan dari Provinsi Lampung iya betul oke saya coba saya coba apa jelaskan jadi gini Bapak Ibu jadi memang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa sampai dengan sejauh ini memang untuk penilaian angka kredit untuk pengawas itu untuk PKPS tidak dijadikan acuan atau belum dijadikan acuan dalam sistem ya jadi masih menggunakan apa tetap acuannya ke 143 2010 untuk teman-teman pengawas kalau guru kan udah jelas dia begitu kita masuk ke PK guru PKKS nah ketemu sudah indikator sudah teratak masuk ke dalamnya maka otomatis menjadi angka kredit guru atau pas sekolah yang bersangkutan itu pada guru dan kepala sekolah tetapi kalau pengawas tidak apa justru disini adalah apa yang saya buat ini untuk mengantarkan ya tanda sebelum masuk ke dalam sistem yang ada di usulan Pak pengawas itu sudah kita kita awali dengan melakukan evaluasi diri jadi TKPS ini pada itunya adalah untuk mengantarkan kita semacam evaluasi diri bagaimana supaya kita bisa dalam perkiraan kalau kita mengusulkan naik pangkat nanti akan ketemu begitu walaupun sampai dengan saat ini belum masuk ke dalam sistem itu penjelasannya Pak Haji jadi memang ini semacam evaluasi diri supaya kita yakin bahwa apabila kita nanti mengusulkan pas asal tidak keluar dari yang sudah tadi rumah yang saya buat yang saya yang kami desain karena itu juga ada dasarnya jadi dasarnya itu ada pada saat pelatihan kegiatan penyakang pengawas di tahun 2017 kalau tidak salah yang saya ikuti itu ada formatnya seperti itu cuma tidak dalam aplikasi Pak Haji ya dalam kembaran kembaran apa ikumen nah dari situ saya kembangkan jadilah aplikasi kemudian ini juga saya tawarkan atau saya sampaikan ke Pak Agus ternyata Pak Agus merespon dengan baik sehingga jadilah pegangan kita teman-teman yang ada di Nah itu penjelasannya Pak Haji jadi ke depannya mungkin masih sementara kita tetap menggunakan ya 143 itu menjadi acuan ini sebagai evaluasi diri ya sebelum kita masuk kepada SKP ya SKP nanti kan ngambilnya dari situ aja nah seperti itu penjelasannya silahkan teman-teman yang lain terima kasih Pak Haji dari NTB dari NTB Pak silahkan dari NTB Bu Diana dari NTB Pak Gembong ini luar biasa sekali materinya ini karena ini masih baru bagi kami ini terutama Pak Gembong tadi saya mendengar apa namanya penyampaian dari Pak Gembong ini adalah salah satu evaluasi diri apakah ini untuk kan kalau saya lihat ini mirip-mirip dengan aplikasi PKG sama PKKM Pak untuk menilai awas itu itu ada tim tersendiri Pak ada yang membentuk tim tersendiri dan mungkin diberikan surat tugas atau mungkin SK Pak untuk menilai pengawas yang lain terima kasih itu saja dulu Pak Tim terima kasih Ibu Diana pertanyaannya bagus sekali jadi Bapak Ibu terkait dengan asesor dan asensi yang menilai dan yang dinilai kalau dalam tataran guru dan kepata sudah jelas guru yang menilai adalah kepala sekolah kemudian kepala sekolah yang menilai adalah pengawas nah itu juga sudah jelas ya regulasinya sudah ada nah bagaimana dengan teman-teman pengawas siapa yang menilai kalau secara struktural yang menilai kita adalah kepala dinas atau kepala cabang dinas istilahnya ya kita tinggal ada di provinsi di kebupaten atau di cabang dinas secara struktural itu adalah yang menilai adalah kepala dinas atau kepala cabang dinas kabupaten kota di masing-masing di masing-masing daerah ya itu itu utamanya kemudian yang kedua nah bagaimana sebetulnya dalam teknis pelaksanaannya tidak mungkin kepala dinas atau kacabin itu menilai langsung tidak mungkin tugasnya itu dapat dilakukan oleh korwas ya kalau misalkan di pendidikan itu dengan istilah korwas ya mungkin kalau di kementerian agama bisa diistirahkan dengan ketua pok jawas tapi tentu saja disertai dengan surat tugas atau surat atau surat perintah melaksanakan tugas SK ya SK untuk menilai teman-teman pengawas nah inilah yang dirikan oleh kami di wilayah Provinsi Lampung ibu ya jadi inkas itu bisa dilakukan oleh korwas tetapi tidak mungkin korwas sendiri tidak mungkin korwas jelas dibantu oleh tim ya bisa dibantu oleh tim dari ketua MKPS nya ketua ya ketua setiap jenjang yang untuk di Provinsi ini kan ada SMK ada SMA maka ketua MKPS SMK berikut dengan ketua MKPS SMA secara otomatis ya dia menjadi tim penilai jadi dikuatkan dengan SK oleh Kacabin atau Kepala Dinas terkait dengan tim penilai angka tim penilai kinerja pengawas begitu ibu ya ibu Diana penjelasannya ya terima kasih pak ya silahkan bapak ibu yang lain silahkan bapak ibu tadi bapak Sugiyono dari Sulawesi Tengah kata yang mau bertanya silahkan bapak Bapak Sugiyono dari Sulawesi Tengah malah tadi silahkan bisa pasang atau yang lain pasang Sudin silahkan pasang Sudin ya ya baik ya kan baik Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Hanyu bersama bahwa webinar ini tentu target kita adalah bagaimana menghasilkan regulasi nanti untuk Kementerian Agama mudah-mudahan tentu kita berharap bahwa setiap indikator atau yang terdapat nanti itu sudah menyesuaikan menyesuaikan aplikasi yang sudah dibuat oleh Pak Gembong sehingga nanti insya Allah aplikasi ini akan lebih aplikatif bisa kita gunakan nah terkait dengan beberapa soalan yang ada di dalamnya tadi terkait dalam hal penyusunan program pelaporan menjadi persenangan kami Pak Gembong ini di Kementerian Agama ini mungkin agak beda dengan di Diknas yang pertama di Kementerian Agama ini untuk Madrasa Alia itu masih tetap ada di Kabupaten Kota untuk tingkat SMA-nya jadi penilaian itu tetap ada di Kabupaten Kota yang kedua jumlah pengawas Madrasa di Kementerian Agama sangat tidak berbanding dengan jumlah Madrasa sehingga kadang-kadang ada pengawat yang jumlah Madrasa yang diawasi itu lebih dari standar yang diinginkan dari standar yang ada ada teman-teman kita yang mengawas sampai 40 Madrasa ini mungkin akan menjadi persoalan nanti dalam penyusunan laporan atau pembuatan program apakah pelaporan nanti itu cukup sesuai dengan standar regulasi yang ada ataukah pelaporan itu secara keseluruhan saya kira ini Pak Gembong terima kasih banyak terima kasih Pak Samsudin saya coba saya coba untuk menjawab pertanyaan Pak Samsudin bahwa di dalam kita melaksanakan tugas itu sudah ada kebentuan Bapak Ibu di setiap jenjangnya setiap jenjangnya saya ambil contoh untuk jenjang SMK SMA SMP dan yang sederajat mungkin sama dengan ada di madrasah itu sudah jelas bahwa untuk sekolah binaan madrasah alia itu adalah maksimum bukan maksimum minimal minimal adalah tujuh tujuh sekolah tujuh nah kemudian bagaimana kalau kita misalkan sekolah binaan kita itu lebih dari tujuh kalau kita bicara soal angka kredit kalau kita bicara soal bagaimana kita akan mengusulkan kenaikan pangkat maka cukup tujuh itu yang kita laporkan cukup itu yang kita laporkan kalau kita berikan misalnya laporan itu kita muat menjadi 10 atau menjadi 8 ya untuk dua sekolah yang lain itu secara otomatis juga tidak akan diikutkan artinya maksimum adalah tujuh kemudian madrasah alia kemudian untuk yang madrasah sanawiyah itu kalau gak salah kan maksimumnya 10 masih tujuh kecuali kalau MI baru 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 10 10 ya oke itu ada regulasinya kan jadi bicara soal usulan kalau bicara soal usulan itu tetap dengan regulasi bapak ya nah tetapi kalau itu kepentingan untuk kepentingan dinas artinya disini adalah kepala madrasah kepala kan pasti ingin tahu perkembangan sekolah dinam kita itu kita laporkan tetapi kalau kita ingin membuat laporan itu dijadikan usulan sudah aja sesuai dengan targetnya kalau kita kasih lebih juga nilai angka tidak akan ditambah udah mau balik sudah diizin kalau dia misalkan sampai jam 17.30 malam jadi saya minta jadi kalau kurang itu malah ya apa adanya Pak misalkan bapak ada 7 kemudian bapak melapor seharusnya 7 tapi bapak dinan cuma 5 gitu ya nah kalau 5 ya yang dihitung 5 per 7 kali angka kredit untuk kepentingan kita ya selaku pegawai kalau ingin mengajukan naik tangkat tetapi kalau untuk kedinasan tetap itu kita laporkan ke stakeholder ya dalam hal ini adalah mungkin sambil ya kementerian yang ada di guna bapak begitu Pak Samsudin penjelasan saya lanjut silahkan yang lain oh iya silahkan ibu siapa yang mau tanya tadi Pak Sugiono jadi yang dari Sultan halo bapak ibu ada lagi yang bertanya Pak Darwis silahkan Kaltara 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 silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Darwis dari Provinsi Alimantara singkat saja kami Ini jumlah pengawas delapan orang Pak, lima kabupaten. Perlu kami tanyakan, tetapi dalam kondisi seperti ini tidak terlalu jelas. Yang pertama adalah berkaitan dengan format SKP. Tentunya ini cukup menarik sekali. Saya sudah dua kali bertemu dengan Ketua Aksi pada sebelum Corona. Kami bertemu di, kalau tidak salah, di Bogor. Ini Pak yang pertama berkaitan dengan format SKP. Kami selalu bertanya karena selalu mau dikaitkan dengan format struktural. Pengisian SKP. Jadi saya laku Ketua Pokjawas. Kami selalu bertanya ke Pokjawas Nas, apa yang harus dipakai format SKP tersebut. Yang kedua, siapa yang menilai Ketua Pokjawas. Ya, ini yang kedua. Kemudian, kebetulan saya Pak ditempatkan, ditarahkan. Tetapi dipilih sebagai Ketua Pokjawas. Nah, ada regulasi yang keluar dalam penerimaan pengawas. Itu kalau umur 50 lebih tidak boleh diusulkan kembali. Tetapi dalam tes pengawas itu untuk sementara tidak ada. Yang ada sekarang itu adalah berjumlah 8 orang sudah memiliki sertifikat pengawas umurnya 51 dan 52. Tetapi saya menindaklanjuti sebagai binaan saya di Kaltara karena saya memerlukan pengawas IRA. Karena IRA tidak ada sama sekali. Saya mengusulkan bagaimana kalau kita usulkan satu pengawas IRA. Khususnya ibu-ibu. Nah, Alhamdulillah. Mungkin dari provinsi akan mengirim ke Jakarta. Saya tidak tahu sudah sampai bagaimana. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Darwis ya. Oke, jadi yang pertama terkait dengan, kalau tidak salah tadi, SKP ya. Betul. SKP itu juga, ini sebetulnya yang akan kita lanjutkan ya Bapak. Jadi SKP itu memang yang resmi, yang harus kita buat atau kita laporkan kepada stakeholder yang berkepentingan. Yang jelas di sini Bapak-Ibu, untuk teman-teman pengawas yang wajib adalah menyusun SKP itu. Ya, menyusun SKP. Nah, SKP itu dapat diturunkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan tugas pokok pengawas. Jadi, sebagai pengantar tadi, untuk... Bapak-Ibu, instrumen penilaian kinerja pengawas madrasah, itu bisa diturunkan, bisa diambil bagian-bagiannya, diakomodasikan di dalam penyusunan SKP. Nah, sebab itu kan saya tuangkan di dalam SKP juga. Jadi, bagian tadi itu, supaya tidak mubazir, ya, itu saya tuangkan dalam SKP, ya. Nah, kemudian yang menilai pokok jawas itu siapa? Atau menilai korwas itu siapa? Nah, secara struktural Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalkan Pak Darwisa Kukorwas, maka yang menilai itu adalah cabang dina kacabdin-nya, atau kak kanwil-nya, atau kepala kantor kemenaknya. Kalau ada kasih, ya mungkin kasih, ya. Kalau belum berlaku. Bergantung struktur di sana itu siapa yang bertanggung jawab. Nah, terkait dengan yang bersangkutan itu memiliki kemampuan atau tidak, itu dikembangkan lagi kepada masing-masing daerah seperti apa. Yang jelas kalau di tempat kami, Bapak-Ibu, karena pada prinsipnya yang namanya pengawas itu kan tidak ada, sesama pengawas tidak ada atasan. Tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Tidak ada atasan, ada bawahan. Kalau pengawas itu sama-sama memiliki jenjang yang sama. Artinya setingkat, tidak ada atasan. Yang ada adalah korwas. Nah, kalau di tempat kami, untuk korwasnya, yang menilai adalah teman sejawat yang sama-sama menjadi tim penilai. Hanya di sana yang menjadi atasannya, tertulis adalah langsung kepala cabang dinasnya. Tapi pelaksana kegiatan di lapangan adalah rekan sejawat yang sama-sama tim penilai. Begitu, Pak Darwiz. Jadi tertulis di sana, kalau untuk teman-teman pengawas yang ada di tempat kami, atasannya itu ya, kepala cabang dinas. Kemudian, yang menilai siapa? Yang jadi tim penilai di antara kami. Termasuk korwasnya juga. Kita juga yang menilai. Karena yang tahu persis pekerjaan pengawas adalah pengawas itu sendiri. Dalam hal ini adalah korwas. Tidak mungkin kepala cabang dinas yang langsung turun. Tapi secara administrasi, itu yang menjadi pimpinannya adalah Kacablinya. Atau tempat Bapak. Tidak mungkin kepala cabang dinas yang langsung turun. Ya, betul, Bu. Jadi di sana, jadi atasan di tempat Ibu siapa yang menjadi atasan Bapak-Ibu? Nah, tetapi yang bekerja adalah tim penilainya. Kesama tim penilai. Itu, Pak Darwiz ya. Kemudian pertanian yang kedua, itu terkait dengan pengangkatan. Memang yang namanya pengangkatan malah sudah ada regulasinya. Tapi itu dikembalikan lagi kepada masing-masing daerah. Kalau memang mengajukan istilah kita ngacu ke pusat, ada bahayanya memang kita mengacu ke sana saja. Karena pada akhirnya kalau kita mengambil kebijakan di daerah masing-masing, itu bermasalahnya biasanya nanti kalau sudah mau pensiun, Pak. Begitu kita mengurus pensiun, ternyata dulu waktu pengangkatannya ini bermasalah. Nah, biasanya daerah yang pada saat itu mengangkat atau mengangkat seorang pengawas yang tidak mengacu aturan, yang dirugikan kita juga. Karena secara tidak langsung, kalau kita tidak mengacu aturan, itu pada akhirnya yang dirugikan kita juga. Terutama nanti pada saat pensiun. Jadi harapan saya kalau memang sistem pengangkatannya itu tidak melalui regulasi yang ada, saya imba kalau bisa tidak dilakukan. Jadi masalah pengangkatan tadi, mungkin itu jawabannya dari saya, Pak. Ada lagi yang tertinggal mungkin, Pak. Pertanyaan saya yang belum ter-cover. Pertanyaan Bapak yang belum ter-cover. Cukup, Pak. Masih ada? Terima kasih, Pak. Masih ada yang ketinggalan? Pertanyaan yang belum saya jawab, Pak. Darwis, sudah ini ya? Sudah. Cukup. Cukup ya? Oke. Oke. Kalau sudah terjawab, ambillah. Kalau-kalau saya lupa menjawab, ada yang tertinggal begitu. Cukup. Ya. Silakan, saya kembalikan Bu Priatin dan kawan-kawan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Terima kasih, teman-teman. Silakan. Ya. Bukun. Bukun ini. Bu Haris. Bu Haris. Silakan Bu Haris dari Jogja. Ya. Terus Leman ya, Bu Haris. Silakan, Bu Haris. Terima kasih, Pak Tumpung. Pesan dihal yang ingin saya tanyakan. Untuk program dan laturan pengawas, itu yang betul itu mengikuti tahun anggaran, Pak. Apakah ada regulasi yang mengatur hal tersebut? Oke, saya coba menjawab, Pak Ibu ya. Apakah terkait dengan program pengawas itu menggunakan tahun anggaran atau tahun pelajaran? Kalau saya melihatnya, kemutlakan tentang tahun anggaran, itu saya belum melihat regulasinya. Ini kan muncul akibat dengan munculnya karena adanya SKP itu ya, sistem penilaian sasaran kerja pegawai secara kesuruhan pegawai dari mana saja, itu dihitungnya dari Januari sampai dengan Desember 2000 pada tahun berjalan ya terutama. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita harus mengikuti mutlak dan harus? Nah kalau saya melihat regulasinya, itu saya tidak melihat seperti itu kalau dalam kacamata saya. Karena pada kenyataannya, pada saat kita mengajukan usulan, mau mengajukan tahun pelajaran atau mengajukan kebarat tahun anggaran, selama dokumen yang kita miliki itu sesuai dengan apa yang sudah dibuat, itu tidak masalah di dalam nanti dilakukan penilaian. Seperti saya ambil contoh, untuk saya, saya lebih suka menggunakan tahun pelajaran. Jadi saya membuat programnya itu di bulan Juli tahun berjalan. Kemudian laporannya pun mengikuti. Dalam tahun ajaran itu dilakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan tugas kepengawasan. Jadi kalau menggunakan tahun anggaran, itu dari bulan Januari sampai dengan Desember, tahun berjalan. Ini dikembalikan kepada masing-masing pengawas. Kalau menggunakan tahun pelajaran, Dua-duanya, kalau saya melihat, karena pada kenyataannya, tetap kalau kita menggunakan tahun pelajaran, asal ada laporan di tahun pelajaran itu, itu dinilai juga oleh timber nilai. Kalau memang bisa menggunakan tahun anggaran, silakan saja. Nah, kesulitan dari teman-teman yang menggunakan tahun pelajaran itu, maaf, yang di tahun anggaran itu, pertanyaannya begini. Kalau kita menghitung atau memantau kegiatan, pemantauan lapang standar, saya tanyakan. Seandainya ini terjadi. Pada umumnya, kalau pemantauan lapang standar itu, tahun anggaran, tahun pelajaran, Bu. Bapak, Ibu. Pasti jawabannya tahun. Sedangkan sudah pertanyaan. Ada kegiatan pemantauan lapang standar. Yang dilaporkan adalah untuk pemantauan lapang standar di tahun pelajaran 1920, standar isi ini, standar SKL ini, standar proses ini. Pasti itu yang dilaporkan. Nah, bagaimana kita menghitung pemantauan lapang standar kalau dilaporkan di tengah-tengah. Nah, itu kan agak ganjil bagi kita. Nah, oleh sebab itu, di dalam penyusunan itu diberikan keleluasaan apakah menggunakan tahun anggaran apakah tahun pelajaran. Yang harus dicermati oleh teman-teman pengawas apa? Nah, kalau kita punya program tahun pelajaran, misalkan 1920, maka laporan yang 1920 itu, itu harus lengkap dari pembinaan, pemantauan, TK guru, bimbingan, laporan itu satu set, inilah yang dilaporkan atau dikirimkan ke tim penilai angka keriput pengawas. Intinya itu. Nah, kalau mau tahun anggaran, silakan, nggak apa-apa. Jadi, dari Januari tahun berjalan, kemudian laporan pembinaan di tahun berjalan, pemantauan di tahun berjalan, cuman ini agak eroknya di pemantauan ini, yang namanya standar itu kan dihitungnya setiap, atau diulanginya adalah setiap tahun pelajaran. Nah, itu yang harus dilaporkan. Seperti itu mungkin penjelasannya, Pak, ya. Ya, Ibu, maaf. Silakan yang lain, Bapak-Ibu. Itu di chat, saya kirim dua, ada tiga file. Ada tiga. Ya, ada tiga. Itu yang pertama adalah IPKPM-nya, instrumen penilaian keneja pengawas madrasah. Kemudian yang kedua itu SKP, SKP-nya. Kemudian yang ketiga adalah yang tadi saya PowerPoint yang saya share tadi, walaupun bentuk Prezi, itu dalam bentuk PowerPoint-nya sudah saya share di chat, Bapak-Ibu, ya. Terima kasih, Pak. Sambil di-anus, sambil di-anus. Oke. Ya, sebenarnya sudah saya download, sudah kasih, sudah saya kirim ke Bu Priatin. Kalau yang kurang jelas, sudah saya kirim. Kalau mau langsung ambil di situ juga ada. Silakan Bapak-Ibu yang lain, kalau ingin tanyakan. Silakan Bapak-Ibu. Kalau tidak ada, saya lanjut ke yang SKP-nya nih, Pak. Jadi gimana runtutannya ya? Kalau tidak ada, ini saya mohon izin, saya screen lagi. Tadi IPKPM-nya, IPKPM-nya, nah ini bagaimana SKP-nya? Intinya sama ya. Jadi kelanjutan dari instrumen setelah kita evaluasi diri. Ini juga sama. Bisa sifatnya evaluasi diri, bisa juga penilaian langsung dari korwasnya. Nanti kita bisa soal mekanismenya ya, mekanismenya. Mohon izin, saya share untuk dokumen yang SKP-nya ya, Bapak-Ibu. Bentar. Terlihat belum Bapak-Ibu? Sudah, Pak. Masih loading. Masih loading. Masih loading. Masih proses. Masih proses. Terlalu lama ya prosesnya? Belum ya. Belum. Oke, saya ulangi lagi, Bu. Bentar ya. Saya ulangi lagi. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah. Bapak-Ibu. Ini adalah isian SKP. SKP. Jadi, ini sebagai salah satu juga alat untuk melakukan evaluasi diri. Jadi, tenisnya nanti, Bapak-Ibu, pada saat kita penilaian kinerja, penilaian, awali dari sini. Ini adalah Setelah tadi kita sudah ada instrumen yang sifatnya adalah evaluasi diri sendiri sebagai pengawas, ya, untuk ETS sendiri. juga pada saat kita penilaian. Ini yang kita gunakan atau yang kita manfaatkan sebagai evaluasi diri, termasuk sebagai salah satu instrumen untuk menilai pekerjaan kita sebagai pengawas. Nah, di sini ada beberapa fitur, mulai dari data EDS, data EDS-nya adalah data-data kita, yang ada di sini, mulai dari jenis pengawas, nama, NIP, dan seterusnya. Perlu diingatkan kembali bahwa tadi, yang penting di dalam penulisan ini, golongan jangan sampai salah format. Itu ya yang pertama. Kemudian, kita isi di sini. Kita isi di sini, Bapak-Ibu. Ini aslinya kan kosong aslinya ini sebetulnya. Di setiap, di setiap sel itu ada keterangan. Sambil contoh seperti ini, misalkan. Sertifikat terkait dengan diktat fungsional yang di atas 30 jam. Isikan volumenya. Volumenya itu dalam bentuk apa? Yang namanya sertifikat, Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu itu akan menunjukkan kepada tim, pasti dalam satu dokumen kan? Tidak mungkin lembaran. Jadi, beberapa kegiatan diklat, bukan dalam satu dokumen, jadi satu jilid, dengan nama istilahnya satu dokumen. Kemudian, capaian ada dua di sini. Maksudnya begini, capaian tahun lalu berapa? Ini kita isi secara manual yang tahun kemarin. Berapa nilai kita yang ada di SKP kita di tahun lalu, berapa nilainya. Nah, yang capaian sekarang, ini nanti pada saat penilaian, yang mengisi sesungguhnya yang poin ini adalah tim penilai. Jadi, ini bisa saja kita hapus. Tapi, kita lampirkan di sini, ada berapa sertifikat kegiatan di tahun ini. Misalkan ada dua, tulis dua. Ada tiga, tulis dua. Maaf, ada dua, tulis dua. Ada tiga, tulis tiga. Misalkan saya tulis ada dua. Atau saya buat malah mungkin empat lah. Misalkan yang ada kegiatan di klub fungsional yang di atas 30 jam. Satuannya apa? Sertifikat. Kemudian, kalau yang pendidikan ini, Bapak Ibu, pendidikan ini adalah pendidikan yang sifatnya normal. Artinya kalau misalkan di tahun ini, Bapak Ibu menguapkan, tulis S2-nya, S3-nya, baru kita melaporkan. Kalau tidak, kosongkan. Pertama adalah, apa kegiatan pengawas. Yang pertama adalah menyusun program pengawasan. Dia berupa apa? Satu dokumen. Satu jilid dokumen. Yang itulah program pengawasan. Berapa nilainya yang dokumen reto? Saya 98. Kita masukkan. Yang baru ini berapa? 98. Ini dari mana? Ini kalau kita ini, nggak bisa Bapak Ibu. Karena ini saya mengambil dari sebaran tadi. IPKPNS tadi. Adanya di mana? Adanya di sini. Ini. Ini di SKP, PKPNS. Maaf, saya ulangi. Bukan di sini, tapi di pengukuran. Nah, ini. Ini. Ini itu sama dengan yang tadi. Yang tadi saya paparkan di awal. Ini sudah jadi satu. Jadi dari sini. Jadi apa yang sudah dibuat di IPKPNS, Bapak salin lagi di sini saja. Untuk evaluasi diri. Ya. Nah, di pengukuran ini. Saya kembali lagi ke data awal. Nah, kembali ke sini. Kemudian, yang kedua, laporan pembinaan. Laporan pembinaan, kalau untuk teman-teman guru yang ada di SMA, SMK, itu maksudnya 40. Kalau di madrasah, sama ya madrasah, yang tanah wia, itu 40 juga, Bu ya. Kalau yang di min, kalau 60 ya. Ya, betul. Masalah. Ya. Jadi kalau misalnya itu min, masuk, berarti bisa lah maksimum dalam 4, 6, 60. Kalau SMA, atau madrasah alia, itu 40. Ya. Masukkan jumlah guru binaannya, berapa? Misalkan 40. Nah, yang dimasukkan berapa? Nilai maksimumnya, Bapak-Ibu. Misalkan Bapak-Ibu membina 65. Saya jenjang madrasahnya alia. Saya jenjang madrasah sanawia. Ambil yang maksimum, jangan dirembita. Tetap nilai maksimum yang berlaku sesuai dengan peraturan. Saya tulis 40 di sini, kalau jenjang SMA. Kemudian untuk pemantauan SMP. Itu maksimum kalau SMA, SMK, SMP, ya, jenjang termasuk jenjang ada lima madrasah, itu kan 7. Nah, secara kebetulan bina saya hanya 6, maka saya tulis di sana 6. Tapi kalau misalnya 7 gimana? Gak apa-apa, kita tulis 7. Saya punya 10. Menurut aturan adalah 7. Masukannya 7, jangan 10. Jadi kita kembali ke aturan. Jangan keluar dari regulasi cokok. Kita lanjut. Peniliran kinerja bagaimana? Sama. Masukkan jumlah guru maksimum. Laporan evaluasi, kalau kita buat menjadi 1 dokumen. Program 1 dokumen. Laporan untuk pembinaan pelatihan guru, termasuk kepala sekolah. Dalam 1 tahun, itu kan maksimum 6 kali tatap muka. Nah, kita berapa kali tatap muka? Nah, itu tertuang di laporan yang kita buat. Kalau 4, makanya kita tulis 4. Kalau misalkan 3, kita tulis 3. Sesuai dengan laporan yang kita buat. Ini saya ambil maksimumnya 6. Termasuk laporan evaluasinya. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Apakah di tahun ini saya menulis? Menulis apa? Apakah karya ilmiah? Apakah PTS? Apakah best practice? Atau makalah kita masukkan di sini. Saya ambil contoh, saya bikin 2 laporan. Laporan apa aja itu? Laporannya isinya dalam makalah dan best practice. Ini saya matikan. Saya bilang tidak, inovasi enggak. Unsur penunjang. Untuk penelan, itu hanya 2. Hanya 2 poin. Maaf, 3 poin. Pendidikan yang tidak linier. Pengurus organisasi. Dan penghargaan. Penghargaan ini penghargaan masa kerja dan penghargaan pengawas yang berprestasi. Kemudian perilaku. Ini juga saya ambil dari yang tadi, Pak. Di sini perilaku. Sama. Nah, ini yang tadi yang saya cantumkan di dalam instrumen penilaian Imerja Pengawas Madrasa. Begitu. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Ini setelah perilaku selesai. Sama dengan yang tadi, Bapak. Kembali lagi ke data IDS ini. Kita kembali lagi. Sudah. Dia akan otomatis akan masuk dalam sistem. Sudah. Nah, setelah ini sudah. Barulah nanti tahapannya. Format ini, berkas ini, disertorkan. Ini sekaligus dicatatkan. Jadi untuk penilaian tahap awal, setiap pengawas itu diberikan format ini. Silakan evaluasi diri. Kemudian format ini akan dinilai oleh tim penilai yang ada di tempat masing-masing. Dalam hal ini adalah akan dinilai oleh tim penilai yang ada di wilayah masing-masing. Nah, kemudian nanti nilai yang sebenarnya nanti akan disesuaikan dengan hasil periksa dokumen. Telah dokumen yang diberikan oleh pengawas. Jadi, format ini sudah. Kan di sini ada format, Bapak-Ibu. Belangko kosong. Yang untuk diisi oleh teman-teman pengawas yang dinilai. Format ini dicetak, diisi manual. Kemudian dokumen diserahkan ke tim penilai oleh teman-teman pengawas ini diperiksa sekaligus dibuka hasil evaluasi dirinya. Evaluasi dirinya itu dilihat. Nah, nanti tim penilai tinggal merubah di sini. Merubah di sini. Oh, misalkan untuk penilaian sertifikat kegiatan diklat. Oke lah, saya buat 95 oleh teman-nilai. Kemudian 4 sertifikat, oke. Jadi, begitu kita meng-input semua ini, kita input sesuai dengan dokumen yang ada, ini akan terpaparkan pada pengukurannya di sini, Pak. Nah, maaf, saya kembalikan. Bukan-bukan di SKP-nya. Nah, ini. Jadi, isian tadi, yang tadi sudah kita input, itu akan masuk ke sini, ke sistem ini. Langsung muncul. Misalkan, mengikuti di kelas fungsi pengawas, ternyata 4 kegiatan kan, 4 sertifikat, maka di angka kreditnya 4. Penyusunan program. Kalau golongan 4B atau 4A, angka kreditnya 0,9. Satu dokumen. Kemudian, pembinaan, laporan pembinaan guru. Ada dokumennya, satu laporan. Angka kreditnya sekian. Ini adalah hasil input dari SKP yang sudah kita input di EDS tadi. SKP-nya akan muncul seperti ini. Seperti ini. Termasuk di penilaiannya. Secara otomatis akan muncul. Nah, di sini hasil penilaiannya. Inilah untuk pengukuran SKP dan capaian kasaran kerja pegawai. khusus untuk pengawas. Nah, ini sudah muncul. Sudah. Maka, kita bisa cetak SKP-nya di sini, Bapak-Ibu. Kita klik di sini. Nah, di sini kita lihat di dalam bentuk DP3-nya. Nah, ini akan muncul. Bentuk DP3-nya. Berdasarkan apa? Berdasarkan isian-isian tadi. yang sudah di-input oleh baik kita selaku pengawas pelanggan ekos sendiri dan di-input oleh tim penilai. Jadi, sudah. Jadi, SKP-nya dia ada pada lembar satu. Ya. Sebenarnya di lembar dua ini adalah hasil penilaian prestasi kerjanya. Ya. Kemudian untuk tampilan terkait dengan yang kita kenal dengan istilah DP3. Ini ada pada DP3. Nah, hasil inilah yang dijadikan acuan oleh teman-teman nanti pada saat kita melakukan penilaian kineja pengawas. Ya. Dan ini dijadikan salah satu syarat setiap akhir tahun ya, setiap pegawai dia harus membuat ya DP3. Kalau dulu kita sebutnya DP3. Sekarang pun sebetulnya disebutnya DP3. Ya, masih. Cuma istilahnya saja ya. Pada dasarnya ya DP3. Ya. Karena di sini 60% terkait dengan prestasi kerja. Ya. Ini. Kemudian 40% ini terkait dengan perilaku kerja. Ya. Terakomodir sudah bagaimana untuk pengisian SKP. Ya. Nah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Peparan saya terkait dengan bagaimana pengisian SKP. Ya. Ini sudah ada petunjuknya. Ya. Nanti Bapak Ibu tinggal ganti tinggal ganti data. Kemudian termasuk dengan data-data yang ada di sini. Silahkan disesuaikan dengan dokumen serta nilai capaian yang sudah Bapak Ibu proleh. Ya. Di tahun lalu. Nanti yang mengisi merubah. Seperti ini kita rubah. Awalnya kita bisa menerima seperti ini. Tapi dokumen sudah dilihat oleh tim penilai. Oh ini enggak begini. Harusnya nilainya di sini. Nah ini adalah keputusan dari tim penilai yang bekerja pada saat melakukan penilaian. Ya. Kalau memang berjalan untuk visi penilaiannya. Ya. Nah budaya-budaya yang kalau bisa udahlah diatur sendiri. Nah ini kalau bisa kita hindari. Ya. Karena masih banyak yang seperti itu. Kalau saya perhatikan budaya penting sudah ada enggak keluar dari jalur kemarin apa tidak turun. Nah itu kadang-kadang yang menjadi masalah buat kita. Ya. Selama mindsetnya tidak berubah. Ya kita seperti itu saja. Nah. Mungkin itu Bapak Ibu bagaimana kita menyusun atau membuat SKP secara manual Excel. Ya. Tapi ya disertai dengan bukti fisik tentunya. Nah. Itu penjelasan dari saya terkait dengan SKP. Oh ya. Tentang teknis bagaimana petunjuknya sebetulnya nanti kalau Bapak Ibu bongkar eksplorasi sendiri silakan Bapak Ibu nanti di setiap itu kan sudah ada petunjuknya. Untuk SKP sudah ada petunjuknya Bapak. Termasuk yang IPKP itu sebetulnya tidak perlu petunjuk dengan membaca itu saja Bapak alurnya mudah-mudahan bisa diikuti. Memang kalau untuk yang belum-belum saya buat kalau untuk yang petunjuk IPKPS tapi kalau yang ini memang saya buat saya lampirkan di sini bagaimana pengisiannya di sini sudah ada kelihatan isikan data masing-masing yang akan dinilai berikut data lain yang diminta terkait pendidikan bagaimana isikan data pendidikan formal kalau ada maksudnya apakah di tahun ini saya tulus S2 S3 dan seterusnya kalau tidak ada kosongkan kemudian yang ketiga isikan di kelas fungsional yang diikuti sesuai ketentuan dari bulan Januari tahun ini sampai dengan Desember nanti apa yang kita ikuti masukkan di sini kalau memang memisarat dalam artian di atas 30 jam minimal 30 jam selanjutnya apa isikan keterangan dokumen program dan nilai tahun sebelumnya nah ini ditulis tahun sebelumnya maksudnya begini Bapak Ibu agar nanti yang menilai punya rambu-rambunya oh tahun kemarin saya nilainya misalkan 90 untuk tahun ini saya kasih nilai 91 kan begitu mudah ya nah ini maksudnya mengisi yang ada di capaian tahun lalu ya diisi oleh yang bersangkutan maksudnya apa supaya nanti tim penilai yang menilai diupayakan tidak turun tidak apa jomblang gitu ya nilainya gitu harapannya begitu tapi kalau ini nggak ada datanya nanti yang tim penilai bisa enak-enaknya dia nilai ya tahun kemarin misalkan 95 tahun ini misalkan Ibu dinilai 92 ya nah biasanya kalau namanya DP3 itu kan agak apa ya kalau saya bilang itu kadang-kadang ya sebenarnya bukan zamannya lagi namanya SKP DP3 itu nggak boleh turun sebenarnya nggak ada nggak ada rumusnya itu tapi orang masih berpikir mindsetnya begitu kalau bisa DP3 jangan turun kalau turun itu nanti apa mengelari waktu kita naik pangkat itu nggak ada Pak sebetulnya ya nggak ada aturan itu tidak ada sebetulnya tapi ya karena memang mindsetnya seperti itu ya kita menyesuaikan saja nah paling tidak tim penilai cukup bijak nanti pada saat memberikan penilaian ya minimal samalah dengan tahun kemarin jangan sampai turun drastis ke bawah ya saya kira itu ya Bapak Ibu nanti petunjuknya sudah ada di sini itu sudah saya share silahkan nanti Ibu Bapak mengeksplore secara mandiri mudah-mudahan nggak sulit untuk mengikutinya ya saya kira itu Bu Prihatin sementara dari saya nanti kalau ada yang ingin bertanya lagi silahkan terima kasih Pak Gembong ini sangat luar biasa ya ini sangat memudahkan sekali kerja kita sebagai pengawas ya sehingga kita apa namanya bisa lebih sistem asis bekerjanya gitu kan dan itu sudah langsung ngelink ke SKP ya Pak ya dari mulai produk tam laporan semua selalu sekitar SKP sehingga apabila kita nanti akan naik banget insya Allah tidak akan kesulitan lagi dan itu sudah pertahun ya Pak ya nilainya keluar ya setiap tahun iya setiap tahun nanti kita buat nilainya ya teman-teman bagaimana masih ada yang mau tanyakan kalau ada yang ditanyakan silahkan sudah tidak ada yang bertanya lagi kalau tidak begini Bapak Ibu jadi apa namanya tadi sudah disampaikan bahwasannya ini aplikasinya juga sudah sesuai sudah mengasuh kepada regulasi yang ada ya Pak ya kalau untuk SKP tadi sudah mengasuh pada PP46 tahun 2011 begitu juga untuk laporan kepengawasannya tadi sudah mengasuh pada Permanpan RB2110 juga juknisnya ya 143 tahun 2014 ya sehingga apa jika kita misur awal ini yang sudah ada tadi tinggal kita apa namanya mempersiapan bukti fisik ya Pak ya itu Ibu kita tinggal dapatkan dokumennya jadi tidak hanya apa namanya tidak hanya tadi yang diisi tapi bukti fisiknya harus ada semua harus lengkap untuk menunjang tadi nilai itu dapat berapa itu dibuktikan dengan bukti fisik yang disiapkan oleh Bapak Ibu semua silakan Bapak Ibu yang bertanyakan kira-kira sudah selesai sampai di sini ya Bapak mungkin karena teman-teman sudah paham semuanya ya dan ini untuk wilayah wilayah apa namanya timur ini sudah masuk azan maghrib sudah sudah betul yang Papua yang daerah Makassar sudah pada apa namanya azan maghrib ya Bapak Ibu kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukup sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gumbong yang sudah menyampaikan materinya mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi amal jariah di akhir akhlak amin Ibu ya sama-sama nantiasa Bapak diberikan kesehatan ya diberikan kemudahan dan sukses selalu ya amin Bapak Ibu peserta semua webinar pada sore hari ini maailah sama-sama kita tutup acara ini dengan wasiakan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah